9 Star Hegemon Body Arts Season 150 Bab 1491, apa yang disebut pacaran kematian? Sebuah benda surgawi. Teriakan kaget terdengar saat staff naga koiling baja diaktifkan. Itu adalah item surgawi dari sekte Titan. Meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan dari item surgawi, seni Titan Ye King Kuang terhubung erat dengan staff naga gulungan baja, jadi dia tidak perlu mengaktifkan kekuatan surgawi. Dia hanya bisa menggunakan beratnya untuk menghancurkan Long Chen menjadi berkeping-keping. Banyak orang berasumsi bahwa Long Chen dikutuk sekarang. Dragon bone Evil Moon muncul di bahu Long Chen lagi, dan dia memegangnya dengan satu tangan. Suara Evil Moon terdengar di kepalanya sekali lagi. Tidak lebih dari item semu surgawi. Lebih jauh lagi, bocah itu bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan surgawi dan hanya mampu menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya secara pasif. Saya tidak akan membantu Anda melawan hal seperti itu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan itu, Anda harus bunuh diri. Petik 2. Long Chen mendengus, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dalam skenario seperti ini, dia juga tidak berencana meminta bantuan Evil Moon. Dalam hal kekuatan, dia tidak pernah takut pada siapapun. Evil Moon hitam membelah seperti sambaran petir hitam. Tidak ada khayalan. Itu adalah peretasan langsung sederhana. Bang! Kedua item surgawi itu bentrok. Langit dan bumi kehilangan semua warnanya, dan dunia kehilangan semua suaranya. Ini adalah hasil dari Rune Divine pada item Divine yang mempertahankan diri mereka sendiri. Baik Steel Coiling Dragon Staff maupun Dragon Bone Evil Moon tidak melepaskan kekuatan surgawi mereka, tapi ini adalah kekuatan pertahanan pasif yang digunakan saat item Divine bentrok. Hasil dari benturan Rune Surgawi mereka memberikan kesalahan persepsi tentang waktu yang berdiri diam. Tapi itu segera berakhir ketika waktu mulai mengalir sekali lagi. Satu sosok menabrak tanah, melepaskan gelombang besar bumi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Yang mengejutkan, yang terlempar ke belakang adalah Ye King Kuang yang sangat percaya diri yang telah menggunakan staff naga melingkar baja. Dia masih tidak dapat menerima satu pukulan pun bahkan ketika dia menggunakan item Divine. Orang-orang merasa seperti menjadi gila. Seberapa kuat Long Chen. Lihat, pedang hitam itu, pasti sudah mencapai level item Divine. Beberapa orang berhasil melihat melalui petunjuk. Meskipun mereka melihat harta karun ini, tidak ada yang dipenuhi dengan keserakahan. Mereka sepenuhnya terintimidasi oleh kekuatan Long Chen. Long Chen dengan malas mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Melihat Ye King Kuang merangkak keluar dari tanah, ekspresinya meminta maaf. Maaf, saya tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Sesuatu tentang membelah gunung dan laut, menghancurkan langit dan bumi, mengguncang kosmos, dan bagaimana saya bisa mati dengan damai. Bisakah Anda mengulanginya untuk saya? Petik 2 Tamparan di wajah? Ini pasti tamparan telanjang di wajah. Siapa yang mengira bahwa mengembalikan kata-kata yang sama yang baru saja dikatakan Ye King Kuang akan menghasilkan tamparan yang begitu keras? Ye King Kuang pucat, matanya merah padam. Dia tidak punya cara untuk membalas kata-kata Long Chen. Dia memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk bersembunyi dan tidak pernah keluar. Begitulah kata-kata Long Chen tanpa ampun saat ini. Melihat bahwa Ye King Kuang hampir gila, Saguang Yan dan Peng Wansheng bertukar pandang. Mereka berdua menganggup dalam diam. Tiba-tiba, mereka berdua menyerang. Pedang emas gelap muncul di tangan Saguang Yan, sementara tombak emas muncul di tangan Peng Wansheng. Kedua senjata ini melepaskan kekuatan dewa yang menakutkan. Itu adalah barang-barang surgawi. Keduanya diam-diam menebas senjata mereka di punggung Long Chen. Mereka sangat cepat, menghubunginya dalam waktu yang hampir sama dengan saat mereka menyerang. Sial? Serius? Dua empirin transformasi jiwa benar-benar akan meluncurkan serangan diam-diam. Orang-orang praktis tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah mereka masih peduli dengan wajah mereka sama sekali? Mereka tidak tahu bahwa Long Chen telah bertukar pukulan dengan Peng Wansheng dan Saguang Yan. Mereka berdua tahu betapa menakutkannya Long Chen. Long Chen bahkan belum menunjukkan kartu truf aslinya dalam pertarungannya melawan Ye King Kuang. Meskipun Peng Wansheng dan Saguang Yan telah menembus transformasi jiwa, mereka belum memperkuat basis kultifasi mereka. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan terbatas. Sekarang melihat Long Chen sudah sangat menakutkan, kepercayaan asli mereka mulai terguncang. Long Chen seperti sumur dalam. Tidak ada yang tahu seberapa dalam dia pergi. Kamu bisa belajar dari siapapun, tapi kamu masih memutuskan untuk mempelajari skill memalukan dari Blood Kill Hall. Kamu benar-benar mengecewakanku. Petik 2 Saat teriakan kaget terdengar dari kota, Long Chen berputar. Dragon bone Evil Moon menabrak senjata mereka tepat saat mereka akan menghubunginya. Ledakan Sebuah ledakan kuat meletus, tetapi sosok Long Chen tidak terguncang sedikitpun. Dia seperti batu besar yang tidak bisa digerakkan. Enyahlah, kekuatan tak tertahankan melonjak melalui Evil Moon, dan Saguang Yan serta Peng Wansheng dikirim terbang. Sejak bintang gerbang surgawi telah menyerap surga dan bumi pegas surgawi dari sekte sihir menekan surga, tubuh fisiknya telah mengalami transformasi besar. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, bintang gerbang surgawi masih perlahan menyerap mata air surgawi dari aula pembunuhan darah. Seni tubuh hegemon bintang 9 sedang mengalami semacam transformasi. Sekarang, dalam hal kekuatan, Long Chen telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia sadari sampai dia mulai bertarung habis-habisan. Saguang Yan dan Peng Wansheng tidak berspesialisasi dalam kekuatan sejak awal, jadi mereka berdua terpesona oleh Long Chen. Dengan ayunan sederhana satu tangan dari pedangnya, Long Chen telah memukul mundur dua empirean. Semua ahli memiliki pemikiran tertentu tanpa sadar muncul di hati mereka, Long Chen benar-benar akan menentang surga. Dia tidak lagi memiliki lawan yang setara di alam yang sama. Setelah meledakkannya, Long Chen tiba-tiba mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, menebas Evel Moon. Ledakan. Tepat pada saat itu, staff naga melingkar baja Ye King Kuang menabrak. Senjata mereka bentrok sekali lagi. Ye King Kuang batuk darah dan dikirim jatuh kembali sekali lagi, darah mengalir dari tangannya. Berengsek. Itu karena kemacetan saya terlalu longgar sehingga membuat kekuatan bertarung saya tidak stabil. Karena kamu ingin mati, maka mati saja. Ye King Kuang tiba-tiba meraung marah, dan auranya mulai melonjak hebat. Langit dan bumi menjadi redup. Astaga, dia masih punya kartu truf lain. Monster yang luar biasa. Orang-orang kaget. Saat ini, dia benar-benar ingin maju. Kartu terampantatku. Dia, dia mengalami kesengsaraan. Ini, apa dia mencoba menarik semua orang di kota. Lari, ketika orang-orang melihat ke langit, ekspresi mereka berubah. Surga, ini adalah awan kesusahan. Apakah dia ingin mengalami kesengsaraan di sini? Itu, berapa banyak orang yang akan dia bunuh seperti ini. Raungan marah terdengar. Long Chen dan yang lainnya bertempur ribuan mil jauhnya, tetapi awan kesusahan ini menutupi puluhan ribu mil. Siapapun yang merasakan kesengsaraan akan dimusnahkan. Ye King Kuang adalah seorang ahli inti giok yang maju ke transformasi jiwa, dan sebagai seorang empirean, kekuatan kesengsaraannya sangat hebat. Kekacauan menyebar di kota Suan Timur saat para ahli melarikan diri, tetapi orang yang lebih lemah tidak mungkin bisa melarikan diri tepat waktu. Orang-orang yang paling ketakutan adalah orang-orang yang memiliki keluarga di kota. Ada beberapa wanita dan anak-anak yang bahkan belum mencapai alam siantian. Gemuruh memenuhi langit, petir kesusahan akan turun. Semuanya sudah berakhir, keputus asaan memenuhi hati orang-orang. Orang-orang di bawah alam siantian tidak mungkin bisa melarikan diri. Meskipun inti dari kesusahan adalah Ye King Kuang, kesusahan petir dalam skala ini mencakup rentang yang sangat besar. Siapapun yang berada dalam jangkauan itu akan dirasakan dan dibunuh. Raungan marah terdengar dari dalam kota, begitu juga tangisan wanita dan anak-anak. Orang ini pantas mati. Sentuhan niat membunuh berkobar di mata si Yan. Dia akan keluar. Jangan panik, kami memiliki seven-string si suppressing sitter. Kita bisa melindungi mereka, kata wanita cantik itu sambil menahannya. Namun, guru dan murid sekte Titan itu benar-benar orang yang tidak berguna. Yang muda mengalami kesengsaraan, sedangkan yang tua tidak melakukan apa-apa. Ah, jalan yang benar sebenarnya bukanlah jalan yang benar yang asli. Petik 2 Kereta mereka memiliki formasi untuk menyaring mereka dari surga, jadi mereka tidak takut dengan kesengsaraan. Mereka tidak berniat mengelak. Ada juga kelompok ahli lain yang telah mundur, tetapi tidak sepenuhnya. Mereka memiliki item leluhur mereka sendiri yang dapat menyaring mereka dari surga. Selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Petik 2 Orang-orang lemah di kota berteriak, berharap para ahli melindungi mereka. Tapi tidak ada yang peduli dengan mereka. Old Bay Jika petir kesusahan jatuh di kota, aktifkan formasi Netter Passage 9 surga untuk mengalihkan petir yang jatuh. Ye King Kuang yang kejam itu, dia akan merugikan kita selama dua tahun. Zheng Wenlong masih di kota, memiliki ekspresi sedih. Jika formasi ini diaktifkan, Sekte Huayun akan membayar harga besar dari kantong mereka. Ledakan Sama seperti awan kesusahan selesai terbentuk dan akan melepaskan petir mereka, gambar pedang merobek langit, memecahkan awan kesusahan dan menciptakan lubang di dalamnya. Itu seperti awan kesusahan yang akan melepas celana mereka dan kencing pada mereka semua ditendang di pantat, dan akibatnya, kencing mereka akhirnya tertahan. Long Chen ini, dia. Dia benar-benar menyerang awan kesusahan. Apa dia gila, setelah hening sejenak, teriakan kaget terdengar. Yang menyerang sebenarnya Long Chen. Awan kesusahan terpaksa berkumpul kembali, memberi mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Namun, awan kesusahan yang berkumpul kembali mengandung keinginan yang menakutkan. Langit sangat marah. Sekarang awan kesusahan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adapun Long Chen, setelah menghancurkan awan, dia menyerang Ye Qingguang, meledakkannya. Long Chen mengejarnya, menghempaskan dia berkali-kali. Ye Qingguang berulang kali batuk darah saat dia dipaksa lebih jauh dari kota Suan Timur. Long Chen, dia mengorbankan hidupnya untuk memenangkan waktu bagi kita, baru sekarang orang menyadari tujuan Long Chen. Awan kesusahan selesai berkumpul lagi. Tepat saat petir akan jatuh, Long Chen menyerangnya, menghancurkan awan lagi. Kali ini, langit dan bumi bergemuruh. Awan kesusahan yang tak berujung melonjak. Langit, mereka sangat marah. Semua investasi saya, semuanya hilang. Long Chen benar-benar dikutuk kali ini. Zheng Wenlong dipenuhi dengan keputusan saat dia menatap awan kesusahan hitam tak berujung di langit. Bab 1492, Petir-petir 5 Warna Pertama kali Long Chen menyerang awan kesusahan, dia telah memprovokasi kemarahan surga. Dia benar-benar terkunci oleh awan kesusahan, dan dia akan dipaksa untuk melalui kesengsaraan bersama Ye Qingguang. Namun, Long Chen belum berhasil menerobos. Basis budidayanya masih di puncak alam jadekor, jadi sekarang dia benar-benar mendekati kematian. Setelah pergi langsung ke langit, kesimpulannya jelas bagi semua. Jadi, bagian luar yang dingin dan keras itu sebenarnya menyembunyikan hati yang baik. Long Chen adalah pahlawan sejati yang tiada taraf. Di satu sisi, kita memiliki orang jahat dan tercelai yang, meskipun jelas telah dikalahkan, menarik kesengsaraan surgawi untuk membunuh lawannya dengan kekuatan eksternal. Di sisi lain, kita memiliki penyelamat yang bersedia melawan kesengsaraan surgawi, mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Seberapa agung hatinya, memuji seorang penatua. Sekarang Long Chen telah memaksa Ye Qingguang menjauh. Meskipun awan kesusahan masih menutupi kota Suan Timur, intinya sudah sangat jauh, dan kesusahan petir tidak akan mencapai kota. Orang-orang yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu semuanya telah diselamatkan. Mereka melihat sosok yang tidak jelas di kejauhan, dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Long Chen. Faktanya, banyak dari mereka memandangnya dengan acuh-ta'acuh, atau dengan sikap orang-orang yang menonton pertunjukan ketika dia dikelilingi oleh musuh barusan. Namun, bagi mereka, dia berulang kali menyerang kesengsaraan. Tidak ada yang bisa bertahan setelah membuat marah surga, jadi tindakannya membuat mereka semua merasa malu. Dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Anda mengatakan bahwa orang seperti itu akan menghancurkan sekte sendiri. Kalian semua adalah pemfitnah yang tercelah. Seorang pemuda di alam siantian meraum dengan marah. Raungannya mengguncang hati semua orang. Jika Long Chen benar-benar orang yang jahat, bagaimana dia bisa mengorbankan hidupnya untuk mereka? Jelas, dia hanya mencoba untuk meninggalkan nama baik untuk dirinya sendiri sebelum kematiannya. Benar-benar pria yang licik dan jahat. Benar-benar tercelah. Berengsek. Orang itu bahkan tidak bisa menyelesaikan pembicaraan sebelum seorang ahli memenggal kepalanya. Darah muncrat ke udara. Orang idiot sepertimu tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Sebuah panah menembus kepala, menghancurkan Yuan Spirit orang itu. Long Chen berkata bahwa kami memiliki mata sendiri, bahwa kami memiliki kepala sendiri. Kita harus memutuskan benar dan salah untuk diri kita sendiri, tidak mengikuti orang lain secara membuta. Adapun orang-orang yang berprasangka buruk dengan bayangan di hati mereka, kata-kata mereka tidak lebih dari kentut. Bagaimanapun, kamu bisa mengalahkanku sampai mati sebelum aku percaya Long Chen adalah orang seperti itu. Raung pria yang menembak kepalanya. Saya juga percaya bahwa Long Chen bukan orang seperti itu. Setelah itu, semua orang di kota ikut bersorak. Meskipun basis kultivasi mereka rendah, raungan jutaan dan jutaan orang menyebabkan langit berubah warna. Bahkan awan kesusahan di langit bergetar. Ini adalah kepercayaan dari semua ahli ini. Mereka terjebak di kota dan hampir mati karena kesengsaraan. Mereka sangat percaya bahwa Long Chen adalah pahlawan yang tak tertandingi, dan keyakinan ini berkumpul bersama untuk membentuk semacam energi tak terlihat yang bahkan mempengaruhi langit. Dengan satu gerakan ini, Long Chen telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Sungguh kecerdasan yang tak tertandingi, memuji sesepuh di samping Zheng Wenlong. Anda telah melebih-lebihkan dia. Dengan pemahaman saya tentang dia, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Pemikirannya sangat sederhana, itu hanya karena beberapa dari orang-orang ini mendukungnya. Bahkan jika hanya ada satu anak yang mempercayainya, dia akan menarik kesengsaraan petir untuk anak itu. Long Chen hanyalah Long Chen. Dia unik dan tak tertandingi. Dunia ini tidak akan pernah memiliki yang kedua seperti dia. Namun, sekarang dia dalam masalah, dan aku tidak bisa membantunya. Suara Zheng Wenlong pertama kali penuh dengan kebanggaan dan kekaguman, tetapi menjelang akhir, itu menjadi kesal dan tidak pasrah. Dalam menghadapi kesengsaraan yang mengerikan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Long Chen. Di dalam gerbong, Ziyan dan wanita itu diam. Ekspresi wanita itu rumit. Sekarang, bahkan jika itu dia, dia tidak akan bisa mengeraskan hatinya untuk menyerang Long Chen. Saat semua orang menonton dari kejauhan, dua sosok melesat, menyerbu ke dalam kesengsaraan petir juga. Mereka apa yang mereka lakukan? Semua orang kaget. Dunia pakar puncak bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Tapi tebakanku adalah Peng Wansheng dan Saguang yang tidak yakin Long Chen akan mati, jadi mereka juga menyerang untuk memastikan dia mati. Karena Peng Wansheng dan Saguang yang telah melalui kesengsaraan transformasi jiwa, mereka yakin dapat bertahan dari yang satu ini. Bersama Ye King Kuang, mereka adalah Empirins, favorit surga dan bumi. Kesengsaraan surgawi tidak akan membunuh mereka. Untuk kesengsaraan surgawi, tiga dari mereka seperti anak laki-laki, sementara satu adalah orang luar, orang luar yang berani memprovokasi itu. Long Chen, dia, menghela nafas, dia pasti sudah mati. Petik 2. Seorang tetua berambut putih yang belajar di atas tongkat menghela nafas dengan menyesal. Namun, terlepas dari usianya, ada cahaya di matanya. Dia adalah sosok yang sangat kuat. Tetua ini telah melihat melalui petunjuk. Ketika Saguang Yan dan Peng Wansheng menyerbu ke dalam kesengsaraan, kesengsaraan itu semakin kuat. Namun, mereka tidak memicu kemarahan surga, jadi mereka tidak akan terbunuh oleh kesengsaraan. Rasanya seperti ada seorang petani, dan empat anak mengacaukan rumah pertaniannya. Tiga adalah anak-anaknya, sedangkan satu adalah orang luar. Kemarahan kesengsaraan surgawi terkonsentrasi pada Long Chen. Kesengsaraan Ye Qing Kuang semakin kuat dan kuat. Penguatan kesengsaraannya ini sebenarnya akan bermanfaat baginya selama dia bertahan, yang pada dasarnya dijamin karena dia adalah seorang Empyrean. Adapun Saguang Yan dan Peng Wansheng, mereka baru saja mengalami kesengsaraan mereka sendiri, dan kebetulan mereka dapat menggunakan kesusahan ini untuk menghapus beberapa kekurangan dari kemajuan mereka. Long Chen melihat bahwa jarak yang dia buat sudah cukup dan dia berhenti. Dia bukan orang suci, tetapi dia tidak ingin melibatkan orang-orang yang telah mendukungnya atau orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Adapun untuk memprovokasi kesengsaraan surgawi, itu bukanlah sesuatu yang langka baginya. Dia sudah lama menjadi target surga, dan dia tidak keberatan memprovokasi mereka lagi. Kebetulan dia ingin mengkonfirmasi sesuatu. Dia melihat Saguang Yan dan Peng Wansheng tiba dalam kesusahan dan mengelilinginya. Namun, dia mengabaikannya. Dia sekali lagi menyerang kesengsaraan surgawi dengan gambar pedang hitam. Gila, dia pasti sudah gila. Apa dia khawatir dia belum cukup menyalahkan dirinya sendiri. Zeng Wenlong merasa seperti dia juga menjadi gila. Long Chen tidak memberi dirinya sedikitpun kesempatan untuk bertahan hidup. Awan kesusahan sekali lagi pecah dan bahkan lebih banyak lagi berkumpul. Pada awalnya, awan kesusahan baru saja tebalnya beberapa ratus meter, tapi sekarang tebalnya ribuan meter. Itu seperti pot hitam besar yang menutupi langit, dan kekuatan surga semakin kuat dan kuat. Bahkan orang-orang di kota Suantimur yang jauh bisa merasakan kekuatan apokaliptik itu. Di depan kekuatan surgawi ini, banyak orang di kota terpaksa berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Orang-orang yang berlutut ini adalah pembudidaya biasa atau beberapa celestial tingkat rendah. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Penggarap membudidayakan Tao Surgawi, jadi tidak ada yang berani melawan Tao Surgawi. Hanya celestial dengan peringkat lebih tinggi yang bisa menjaga diri mereka tetap berdiri. Mereka sekarang sejauh itu bahkan dengan penglihatan para pembudidaya, mereka hampir tidak bisa melihat empat sosok yang tidak jelas. Long Chen, kemampuanmu dalam mendekati kematian sangat mengagumkan. Sagu Wang Yan senang melihat Long Chen terus-menerus menyerang awan kesusahan. Di mata mereka, Long Chen murni mencari kematian untuk dirinya sendiri. Mereka adalah orang empirean, dan kesusahan surgawi memperlakukan mereka sebagai keluarga. Bahkan jika mereka menutup mata, mereka bisa melewati kesengsaraan mereka. Mereka ingin meminjam kesengsaraan surgawi untuk membunuh Long Chen, tetapi tanpa diduga, Long Chen bahkan membantu mereka dengan menyerangnya sendiri. Dia dengan sia-sia mencoba meningkatkan kekuatan kesengsaraan agar lebih sulit bagi Ye King Kuang untuk lewat. Mereka menganggap pemikiran bodoh seperti itu menggelikan. Long Chen juga menganggapnya menggelikan. Dia tersenyum seperti mereka, tapi senyumnya sangat aneh. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Peng Wansheng, apakah kamu ingat ketika kamu mengatakan disukai adalah orang biasa, Celestial adalah pejabat, dan Empirins adalah putra mahkota? Saat itu, saya sangat bingung. Jika Anda adalah putra mahkota, siapakah kaisar? Tapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah Tao Surgawi. Jadi hari ini, saya ingin melihat betapa kaisar ini sangat mencintaimu. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menyerang awan kesusahan lagi, dan cahaya hitam keluar dari pedangnya, menusup ke dalamnya. Apakah Anda akan menolak untuk menyerang putra Anda? Sial, kemana perginya semua kekuatanmu saat kau menyerangku? Sampah, apakah kau ingin aku menamparmu? Pisahkan surga 4. Petik 2 Sekarang Long Chen tidak lagi hanya menggunakan serangan biasa, tetapi kekuatan seplit The Heavens. Ledakan. Awan kesusahan terbelah menjadi dua. Saat itu juga, dunia tiba-tiba membeku dan kehilangan semua suara. Di atas langit, satu-satunya hal yang dilihat orang adalah Long Chen memegang Efil Moon, dengan dingin menatap kubah langit. Pemandangan itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Ledakan. Langit tiba-tiba meledak, dan dunia menjadi gelap. Matahari benar-benar hilang, kekuatan surgawi tak berujung jatuh, dan udaranya terasa seperti telah lenyap. Bahkan di kota, orang-orang tercekik. Awan kesusahan tidak lagi berkumpul. Sebaliknya, retakan besar muncul di awan, dan apa yang datang dari awan itu adalah petir lima warna yang tak berujung. Itu petir kesusahan lima warna. Long Chen benar-benar membuat marah surga. Sekarang bahkan mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Kesengsaraan tidak akan membedakan antara kawan dan musuh. Wanita cantik di kereta melihat ini dengan kaget. Bab 1493, berjuang melawan jenius surgawi. Petir kesengsaraan lima warna yang legendaris adalah petir yang merusak, yang bisa menghancurkan apapun di dunia. Apapun yang telah dikunci oleh petir surgawi lima warna akan dimusnahkan. Di dunia kultifasi, sumpah paling husyuk disumpah karena disambar petir lima warna. Di bawah petir lima warna, tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Dan sekarang, di langit, petir kesusahan lima warna mengalir keluar dari celah yang telah dipotong Long Chen di langit. Itu dengan cepat menyebar, memenuhi langit. Bahkan sejauh kota Suan Timur berada, para ahli semuanya ketakutan oleh pemandangan kilat lima warna yang bercahaya. Mereka takut bahwa gerakan sekecil apapun dapat menarik perhatian petir dan membunuh mereka. Petir lima warna ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Itu dicatat dalam buku tebal kuno, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya secara pribadi. Ada petir dengan warna berbeda sebelumnya, tapi bukan yang lima warna. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat apakah cintamu untuk ketiga putramu akan bertahan ketika aku ditambahkan ke dalam campuran. Senyum dingin muncul di wajah Long Chen saat dia melihat petir lima warna. Long Chen, Ye Qingguang, Sa Guangyan, dan Peng Wansheng semuanya berada dalam domain petir lima warna. Selain Long Chen, semua ekspresi mereka berubah. Tidak hanya ekspresi mereka berubah, tetapi bahkan ekspresi wajah Ye Qingguang menjadi tidak sedap dipandang. Selanjutnya, dua tetua juga keluar dari dua gerbong lainnya, melihat pemandangan di depan mereka dengan gugup. Kedua tetua ini berasal dari ras kuno dan keluarga kuno. Mereka sangat kuat, tetapi terlepas dari kekuatan itu, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka bahkan tidak berani berbicara karena takut disambar petir. Sepertinya ayahmu marah. Aku ingin tahu apakah dia akan memusnahkan kalian semua hanya karena orang luar kecil sepertiku. Long Chen kemudian menebaskan pedangnya ke langit sekali lagi di depan tatapan ngeri semua orang. Sebuah gambar pedang besar menciptakan celah lain di awan kesusahan. Bersamaan dengan bentrokan sebelumnya, itu membentuk salib besar. Semburan petir lima warna semakin kuat. Di kejauhan, para ahli yang memegang diok fotografi telah menghancurkan diok fotografinya oleh semacam kekuatan. Long Chen, dasar orang gila. Cepat bunuh dia. Raung Sa Guang Yan. Dia bisa melihat bahwa Long Chen tidak ingin hidup. Apa yang dia inginkan adalah membawa mereka semua bersamanya. Petir kesusahan lima warna menggelegar di atas. Itu benar-benar lolos dari batasannya, ingin menghancurkan mereka juga. Bahkan status mereka sebagai empirin setelah kehilangan pengaruh terhadapnya. Jika mereka tidak segera membunuh Long Chen dan membiarkannya terus membuat kesusahan, mereka semua akan binasa. Namun, sebelum mereka bertiga bisa menyerang, petir lima warna itu jatuh. Petir besar ditembak jatuh, menyelimuti Long Chen, Ye King Kuang, Sa Guang Yan, dan Peng Wansheng. Petir ini sangat kuat, dan itu penuh dengan keinginan destruktif yang menakutkan. Mereka bertiga dipaksa untuk mati-matian melawan petir ini. Tubuh mereka gemetar. Namun, Long Chen tenggelam dalam semburan petir. Petir akan meledak saat mendarat di atasnya dan berubah menjadi rune lima warna. Penampilan yang wajar dan muda itu seperti sedang mandi, tidak mengalami kesengsaraan. Petir lima warna ini sangat mengamuk. Setiap serangan setara dengan serangan kekuatan penuh seorang ahli bintang kehidupan biasa. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah keinginan merusak di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang menghancurkan tubuh dan pikiran seseorang. Itu membuat orang merasa putus asa. Namun, petir ini tidak dapat menyebabkan luka apapun pada Long Chen. Bagaimanapun, sejak alam kondensasi darah, Long Chen telah berulang kali mengalami kesengsaraan. Semua pengalamannya telah terakumulasi menjadi kekebalan besar terhadap petir. Petir yang fatal ini tidak banyak baginya. Paling tidak, dia tidak perlu repot dengan itu pada intensitas seperti ini. Tidak buruk, Long Chen, kamu punya nyali. Sekarang aku mengerti mengapa Heavenly Tao tidak menyukaimu. Dragon Bone Evil Moon mengirim pesan kepada Long Chen. Suaranya mengandung sedikit kekaguman sekarang. Jelas, keberanian Long Chen yang tak kenal takut ini sedikit mengejutkannya. Itu karena Evil Moon selalu memandang rendah Long Chen secara pribadi. Rasanya Long Chen terlalu berhati lembut, tapi tampilan ini membuat kesan Long Chen berubah. Evil Moon ditolak oleh Heavenly Tao karena menjalani terlalu banyak pembantaian. Itulah mengapa Long Chen harus menggunakan lebih banyak energi untuk menggunakan keterampilan pertempuran dengannya. Namun, Long Chen juga ditolak oleh Heavenly Tao, dan dia bahkan berani melawan mereka. Itu membuatnya mendapat pujian dari Evil Moon, karena tidak berani melakukan hal yang sama. Long Chen, dalam domain petir lima warna ini, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam pertempuranmu. Saya tidak bisa, dan mereka juga tidak bisa, termasuk orang-orang di dalam gerbong itu. Tidak ada yang berani mengaktifkan kekuatan item divine di sini. Dengan kata lain, Anda berempat akan bertarung sepenuhnya dengan kekuatan pribadi Anda yang sebenarnya. Apakah mereka membunuh Anda atau Anda membunuh mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun, kata Evil Moon. Mengapa demikian? Tanya Long Chen. Petir lima warna ini telah memadatkan keinginan merusak yang tak ada habisnya. Itu tidak tergantung pada Tao Surgawi, dan karenanya akan membunuh siapapun, termasuk Empirins. Tetapi jika item divine diaktifkan dalam domain ini, itu akan langsung ditangkap oleh Heavenly Tao. Petir lima warna ini akan langsung menjadi petir surgawi. Jangankan kalian berempat, tak seorang pun dalam jarak puluhan ribu mil akan ada dalam kasus itu. Jadi selama mereka tidak ingin mati, tidak satupun dari mereka akan mengaktifkan item divine mereka. Itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri, jelas Evil Moon. Bagaimana jika seseorang mengaktifkan divine item mereka dengan panik untuk menjatuhkan saya bersama mereka? Tanya Long Chen. Dia harus memahami informasi baru ini. Lelucon apa? Menurutmu item divine bisa diaktifkan oleh siapa saja. Tanpa mencapai ranah bintang kehidupan dan memadatkan energi astral, bagaimana mereka bisa mengaktifkan kekuatan benda suci mereka. Satu-satunya pengecualian adalah jika item surgawi ingin membantu mereka, tetapi apakah menurut Anda item surgawi itu bodoh? Akankah mereka benar-benar bersedia untuk menghancurkan diri mereka sendiri? Jangankan mereka, bahkan orang tua di sana tidak akan bisa memaksa item divine untuk melakukan apapun jika tidak mau. Jadi tenanglah, kata Evil Moon sedikit kesal. Mendengar ini, Long Chen sangat senang. Tanpa ancaman item divine, dan dengan perlindungan petir lima warna ini, dia bisa mendominasi pertarungan ini. Lei Long sudah selesai melahap rantai petir dari kesengsaraan terakhirnya. Itu telah tumbuh sangat kuat, dan sekarang petir lima warna ini diam-diam diserap olehnya. Itu penuh kegembiraan seolah-olah telah menemukan kelesatan yang tak tertandingi. Saya tidak terburu-buru menangani mereka. Lei Long, lakukan yang terbaik untuk menyerap sebanyak mungkin petir lima warna, tapi hati-hati. Untuk saat ini, jangan merasa tersiksa, kata Long Chen. Dia menemukan bahwa kesengsaraan saat ini berbeda dari sebelumnya. Gelombang pertama kesengsaraan ini sudah sangat menakutkan, jadi Lei Long membutuhkan waktu untuk mencerna energi baru ini secara perlahan. Tiba-tiba, hujan petir di sekitarnya meledak saat sebuah tongkat menabrak Long Chen. Akhirnya, mereka bertiga kehilangan kesabaran. Ye King Kuang adalah yang pertama menyerang. Di saat yang sama, Saguang Yan dan Peng Wansheng juga melancarkan serangan. Tiga item divine mereka terlempar ke arah Long Chen. Saya tidak terburu-buru, tapi tampaknya anak-anak ini menjadi cemas. Kalau begitu hari ini, mari kita bertarung habis-habisan. Long Chen menebas Evil Moon. Target pertamanya adalah staff naga gulung baja Ye King Kuang. Dalam hal kekuatan, Ye King Kuang pada dasarnya bukan tandingan Long Chen. Dia terpesona. Void Breaker. Heavy Earth Ascension. Serangan Saguang Yan dan Peng Wansheng tiba. Tanda di sayap Peng Wansheng menyala, sedangkan tanda bumi didahi Saguang Yan bersinar. Di bawah, tanah mulai bersinar dengan kilau emas gelap. Energi tak berujung berkumpul darinya. Meskipun keduanya tidak dapat mengaktifkan kekuatan item divine mereka, ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka juga memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Ketika keduanya menggabungkan kekuatan, mereka tampak tak terhentikan. Saguang Yan dan Peng Wansheng merasakan krisis yang intens. Petir lima warna ini adalah eksistensi dari legenda. Gelombang pertama saja sudah sangat sulit untuk ditanggung. Siapa yang tahu betapa menakutkannya nanti. Status mereka sebagai empirins tidak lagi mampu melindungi mereka. Kesengsaraan surgawi ini tidak mempedulikan mereka. Itu akan membunuh mereka semua. Satu-satunya pilihan mereka adalah membunuh Long Chen sebelum kesengsaraan mencapai tingkat terkuatnya. Kalau tidak, mereka benar-benar dalam bahaya. Kesengsaraan petir adalah milik Ye King Kuang, tapi Long Chen yang telah menarik petir lima warna. Bahkan jika Ye King Kuang meninggal dan kesengsaraan berakhir, petir lima warna akan terus berlanjut. Jika Long Chen tidak mati, petir lima warna tidak akan berhenti. Tebasan Long Chen bertemu dengan dua item divine mereka. Petir meledak saat tiga item divine mereka dikunci bersama. Mati, Saguang Yan dan Peng Wansheng menuangkan kekuatan mereka ke senjata mereka, ingin mengirim Long Chen terbang. Ini adalah pertukaran yang sangat penting. Jika mereka bisa meledakkan Long Chen, mereka akan mengambil keuntungan. Di bawah semburan serangan, Long Chen yang dipaksa ke posisi pasif kemungkinan besar akan dikalahkan begitu saja. Namun, saat mereka melepaskan semua kekuatan mereka, mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan Long Chen sepertinya tidak ada habisnya. Mereka tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Tepat pada saat ini, Ye King Kuang kembali terbang, staff steel coiling dragon menabrak ke sisi Long Chen. Tunggu saja, sebentar lagi giliranmu, dengus Long Chen. Dragon bone evil moon bergetar tiga kali tiba-tiba, dan Peng Wansheng serta Saguang Yan merasa pergelangan tangan mereka hampir patah. Mereka memperhatikan sebagian dari energi mereka diserap. Adapun pedang Long Chen, itu menjatuhkan senjata mereka ke udara saat menebas ke arah Ye King Kuang. Tidak baik, ekspresi Saguang Yan dan Peng Wansheng berubah, tapi sudah terlambat untuk memperingatkan Ye King Kuang. Mereka hanya bisa fokus menyerang Long Chen lagi. Ledakan. Pedang Long Chen dengan kejam menebas staff Ye King Kuang. Adapun pedang Saguang Yan dan tombak Saguang Yan, mereka mendarat di punggung Long Chen. Bab 1494, sedikit mati. Dragon bone evil moon menebas keras staff Ye King Kuang steel coiling dragon. Lengan Ye King Kuang langsung patah, dan steel coiling dragon staff menabrak tubuhnya sendiri. Darah muncrat keluar dari dirinya. Tubuhnya retak seperti porselen dan hampir meledak. Ye King Kuang menabrak tanah, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Serangan Long Chen ini tidak hanya berisi kekuatannya sendiri, tetapi juga beberapa Saguang Yan dan Peng Wansheng. Itu sangat kuat. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa serangan ini bukanlah skill pertempuran. Dia tidak mengumpulkan energi apapun atau menunjukkan tanda-tanda menggunakannya. Saguang Yan dan Peng Wansheng bahkan tidak sempat memperingatkan Ye King Kuang sebelum serangan Long Chen melanda. Namun, untuk Long Chen sendiri, pada saat yang sama saat dia mengirim Ye King Kuang terbang, punggungnya dipukul oleh senjata Peng Wansheng dan Saguang Yan. Suara patah tulang datang dari punggungnya, dan dia juga batuk darah dan terlempar ke kejauhan. Dia telah mengganti cedera dengan cedera, tapi itu sudah direncanakan. Setelah meminjam dan membatalkan sebagian dari kekuatan mereka, Long Chen terkena kurang dari 30% darinya. Itulah mengapa dia berani menerima serangan mereka di punggungnya. Tapi benda-benda dewa masih merupakan benda-benda dewa, dan bahkan ketika benda-benda itu tidak melepaskan kekuatan dewa mereka, benda-benda itu melukainya dengan parah. Namun, dia tidak keberatan. Energi kehidupan di dalam ruang kekacauan utama mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan cepat menyembuhkannya. Oh, jadi kekuatan yang terkandung dalam item divine sebenarnya sulit untuk dikeluarkan. Long Chen menemukan bahwa luka-luka ini membutuhkan lebih banyak energi untuk sembuh. Selain itu, mereka memakan waktu beberapa kali lebih lama. Untungnya, luka-lukanya tidak terlalu parah. Meskipun dia tidak langsung sembuh, lukanya ditekan dengan cepat dan tidak mempengaruhi gerakannya. Sayap petir muncul di punggung Long Chen dan dia terbang menuju orang yang telah menabrak tanah, Ye King Kuang. Melukai sepuluh jari tidak sebaik memotong satu jari. Itulah mengapa dia mengambil risiko untuk menukar cedera dengan cedera. Dia ingin membunuh Ye King Kuang untuk menyingkirkan salah satu dari tiga lawannya. Ketiganya adalah Empirins, dan mereka telah maju ke transformasi jiwa. Selanjutnya, mereka memegang tiga item divine, dan keuntungan senjata Long Chen tidak ada. Saat dikelilingi oleh mereka bertiga, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya, jadi melenyapkan salah satu dari mereka secepat mungkin adalah kunci kemenangan. Sa Guang Yan dan Peng Wansheng senang karena senjata mereka telah mendarat. Mereka mengira Long Chen akan terluka parah, memungkinkan mereka untuk membunuhnya dengan pukulan berikutnya. Namun, mereka dengan cepat melihat bahwa Long Chen masih hidup dan langsung menuju Ye King Kuang. Hentikan dia, jika ada di antara kalian yang mati, dua lainnya pasti akan mati juga. Dalam petir lima warna, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, teriak penatua Ye King Kuang dari kejauhan. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, sambaran petir lima warna menyambarnya. Itu seperti pembalasan surgawi. Dunia membeku, dan tidak ada yang berani bergerak, termasuk para ahli dari gerbong. Tetua itu meledak saat bersentuhan dengan petir. Hati semua orang bergetar. Itu adalah pakar puncak bintang kehidupan, dan dia telah terbunuh dalam satu pukulan. Kekuatan petir lima warna didasarkan pada provoker. Jelas, teriakan tetua ini telah ditangkap oleh tau surgawi dan diperlakukan sebagai provokasi surga, menghasilkan pukulan yang menakutkan ini. Setelah serangan mengerikan itu, semua orang merasa tercekik dan terengah-engah. Pintu kereta terbuka, dan sesosok tubuh besar keluar sekali lagi. Itu adalah sesepuh yang baru saja terbunuh oleh petir lima warna. Itu sebenarnya seni pengganti. Beberapa orang melihat melalui petunjuk. Pantas saja sesepuh ini berani memberi peringatan. Dia telah menggunakan seni penggantinya sementara tubuh aslinya bersembunyi di gerbong. Gerbong itu memiliki formasi curang surga di sekitarnya untuk menyaring langit. Jadi meski penggantinya terbunuh, tubuh utamanya aman di gerbong. Namun, wajah sesepuh ini sekarang sedikit pucat. Jelas, kehilangan penggantinya datang dengan harga. Namun, itu tidak sia-sia. Melalui peringatannya, Sa Guangyan dan Peng Wansheng menyadari betapa buruknya situasi mereka saat ini. Peng Wansheng mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang, muncul kembali di depan Long Chen dan menyerang dengan tombaknya. Enyahlah, teriak Long Chen. Lukanya sebagian besar sudah sembuh, dan Efil Moon menebas seperti sambaran petir hitam. Ledakan. Tombak Peng Wansheng bergetar hebat, dan dia dikirim terbang. Dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak dekat dengan Long Chen. Setelah meledakkannya, Long Chen terus mengejar Ye Qing Kuang. Dia bisa melihatnya berlumuran darah dan ketakutan. Serangan pertama Long Chen hampir membunuhnya. Sekarang dia menggunakan energi dao surgawinya untuk menyembuhkan, tetapi dia ngeri menemukan bahwa luka-lukanya memiliki semacam energi jahat di dalamnya. Itu seperti kutukan, terus-menerus menyperburuk luka-lukanya. Energi ini berasal dari keinginan bawaan Dragon Bone Efil Moon untuk membantai. Karena itu telah membantai terlalu banyak makhluk hidup, itu telah terinfeksi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sebagai senjata kuno dan jahat, senjata itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah hidup untuk disembeli. Serangannya secara alami mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Terluka olehnya berarti diserang oleh semua kebencian itu. Kebencian ini adalah kebencian dari semua makhluk hidup yang telah dibunuh olehnya. Itu seperti kutukan. Energi Dao Surgawi Ye King Kuang habis-habisan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi kebencian yang menakutkan ini membuat proses penyembuhan terlalu lambat. Dia masih tidak bisa bergerak dan pasti tidak bisa menerima serangan Long Chen berikutnya. Sekarang dia ketakutan saat melihat Long Chen. Tubuhnya bergetar saat dia bersiap untuk memblokir, tetapi dia tahu bahwa blok ini tidak akan berguna. Perbatasan Tanah Di kejauhan, Saguang Yan telah mendarat di tanah pada waktu yang tidak diketahui dan menikam pedang besarnya ke bumi. Pedang tanah besar melonjak dari tanah, menembaki Long Chen. Split the Heavens 4, sebuah gambar pedang besar menebas pedang tanah ini. Pedang itu meledak, tetapi tepat saat gambar pedang itu hendak mencapai Ye King Kuang, tanah terbelah, dan sebuah tangan besar menghantam. Tangannya meledak, sementara gambar pedang menciptakan parit tak berdasar di tanah. Ye King Kuang telah lenyap. Anda ingin mengalahkan kami satu persatu. Sayang sekali, kami tidak akan membiarkanmu. Saguang Yan mencibir di kejauhan. Ye King Kuang ada di sisinya. Dia telah menggunakan semacam seni rahasia untuk memanggil dua gerakan defensif sekaligus dan menyelamatkan Ye King Kuang. Terima kasih banyak. Ye King Kuang sudah lama kehilangan kesombongan aslinya. Jika bukan karena gangguan Peng Wansheng dan Saguang Yan, dunia ini tidak akan lagi memiliki Ye King Kuang di dalamnya. Sebagai seorang Empyrean, dia tidak pernah membayangkan suatu hari di mana dia akan dibunuh oleh seseorang. Tapi hari ini, dia hampir mati. Memikirkan hal itu membuatnya merinding. Long Chen menyandarkan Evil Moon di bahunya dan memandang mereka dengan senyum dingin. Di bawah semburan petir yang tak berujung, ekspresinya masih tenang. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu satu per satu, aku tidak keberatan mengalahkanmu semua. Long Chen sudah lama terbiasa dengan keberuntungan karma yang menentang surga dari para jenius surgawi. Membunuh mereka benar-benar sulit, keberuntungan mereka selalu sangat baik. Namun, dia percaya bahwa Anda tidak bisa selamat dari keberuntungan. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia tidak bisa menyalahkan keberuntungan mereka. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat untuk membunuh mereka dalam satu pukulan, maka tidak peduli seberapa besar keberuntungan mereka, itu tetap tidak masuk akal. Ye King Kuang, fokuslah pada penyembuhan. Long Chen sulit ditangani, dan kami harus bekerja sama. Selanjutnya, kita harus membunuhnya sebelum kesengsaraan mencapai kondisi terkuatnya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi, kata Saguang Yan. Saat ini, Ye King Kuang adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan Long Chen dalam hal kekuatan. Tanpa dia, tidak ada kemungkinan mereka membunuh Long Chen. Suara Saguang Yan sekarang mengandung beberapa kekhawatiran. Dia menemukan bahwa petir semakin kuat dan kuat. Petir lima warna itu sulit untuk ditahan, dan jika itu terus tumbuh lebih kuat, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan bertarung mereka. Apa yang membuat mereka merasa paling tidak berdaya adalah Rune Dao Surgawi mereka tidak efektif melawan petir lima warna ini. Long Chen hanya berdiri di sana tanpa niat untuk menyerang lagi. Ye King Kuang dengan cepat sembuh. Setelah kehilangan kesempatan untuk membunuhnya, Long Chen tidak akan diberi kesempatan lagi. Bagaimanapun, mereka adalah ahli puncak, dan mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Mereka berempat hanya saling menatap. Orang-orang yang menonton merasa seperti batu besar yang menghancurkan hati mereka. Pertarungan ini benar-benar menakutkan, sangat menakutkan sehingga mereka hampir tidak percaya bahwa apa yang mereka saksikan adalah kenyataan. Semakin banyak waktu berlalu, petir berubah menjadi bola besar yang jatuh dari langit dan meledak seperti bom. Setiap bola memiliki lebar 300 meter dan seperti tetesan hujan, tetapi mereka menciptakan lubang besar di tanah. Menyerang. Tiba-tiba, Sa Guang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang menyerang pada saat yang bersamaan. Sepertinya mereka ingin menyelesaikan kemenangan atau kekalahan di sini dan sekarang. Bab 1495, Petir meliputi tanah. Sa Guang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang telah mengumpulkan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka tidak bisa menahan sama sekali. Cahaya mengalir di sekitar item divine mereka saat mereka menyerang sekali lagi. Mereka berniat membunuh Long Chen dalam satu nafas. Long Chen mengeluarkan raungan marah, dan lampu hijau melonjak dari sisiknya. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia menyerang mereka bertiga. Tabrakan item surgawi menyebabkan dunia bergantian antara terang dan gelap. Saat mereka bertarung dengan gila, semburan petir meledak di sekitar mereka. Orang-orang di kejauhan hanya bisa samar-samar melihat empat sosok di dalam petir. Tekanan menakutkan itu telah benar-benar memutar balikan ruang dan membuatnya tampak seperti apa yang mereka lihat adalah ilusi. Tidak ada yang berani mengedipkan mata. Mereka takut kehilangan sesaat dari pemandangan ini. Dalam serangan mengerikan semacam ini, salah satu dari mereka bisa mati kapan saja. Long Chen terlalu menakutkan. Jika Empirins adalah monster, maka Long Chen adalah monster di antara monster. Dia tidak dirugikan bahkan satu lawan tiga, memuji sesepuh berjubah putih di samping Zheng Wenlong. Hati-hati, jika Anda mengatakan hal yang salah, Anda bisa kehilangan nyawa Anda, Zheng Wenlong memperingatkan. Ekspresi sesepuh berjubah putih berubah sedikit. Dia benar-benar lupa bahwa mengatakan hal yang salah dalam domen kesengsaraan ini dapat dirasakan oleh Tao Surgawi dan menimbulkan karma. Guru Yeqing Kuang adalah contoh yang bagus untuk itu. Penatua berjubah putih itu menutup mulutnya. Dia bahkan tidak berani mengirim pesan spiritual dan hanya menonton. Adapun ahli yang lebih lemah, mereka bahkan tidak bisa berbicara di bawah tekanan yang menakutkan ini. Kota Suan Timur yang besar diam. Mereka berempat bertarung dengan gila-gilaan di petir. Hati Saguang Yan dan Peng Wansheng bergetar. Saat mereka bertarung, Yeqing Kuang semakin kuat. Petir kesusahan lima warna ini membuatnya marah dengan cepat. Dia sudah mendapatkan aura ahli transformasi jiwa. Auranya masih kacau dan berfluktuasi, tapi kekuatannya sekarang melonjak. Meskipun dia tidak bisa menandingi Long Chen, dia masih bisa memblokirnya dengan bantuan mereka. Serangan berat Long Chen semuanya diblokir olehnya. Hanya karena Yeqing Kuang dua lainnya bisa bertarung melawan Long Chen. Mereka berterima kasih pada keberuntungan mereka bahwa mereka telah menyelamatkan Yeqing Kuang saat itu, atau tanpa dia, mereka tidak akan bisa bertahan. Petir lima warna mengelilingi Long Chen. Itu telah membentuk satu set baju besi di sekelilingnya, mencegah dia terluka oleh semburan petir yang jatuh dari langit. Adapun Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Yeqing Kuang, mereka terpaksa mengalihkan sebagian energi mereka untuk menahan petir. Alhasil, kedua belah pihak akhirnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka bertarung selama dua jam penuh tanpa menentukan pemenang. Sial, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak yuan spiritual? Dia jelas tidak menyerap energi dari langit dan bumi untuk mengisinya kembali. Saguang Yan menggertakkan giginya. Bukan hanya Saguang Yan yang bingung dengan ini. Mempertimbangkan ada tiga empirean dengan manifestasinya mekar penuh, semua energi langit dan bumi dihisap kering oleh mereka. Long Chen tidak bisa menyerap energi untuk mengisi kembali yuan spiritualnya. Cincin surgawinya aktif, tetapi difokuskan untuk menahan penindasan dari tiga manifestasi mereka. Itu tidak menyerap energi apapun dari dunia. Menurut alasannya, yuan spiritual Long Chen seharusnya sudah mengering satu jam yang lalu. Bahkan mereka bertiga yang menyerap semua energi di udara menggunakan lebih banyak energi daripada yang mereka isi ulang. Mereka bahkan tidak memiliki setengah yuan spiritual yang tersisa. Ledakan Saat mereka bertiga menjadi cemas tentang ini, suara ledakan datang dari langit. Mereka melihat bahwa retakan berbentuk salib yang dipotong Long Chen ke langit telah meledak karena beberapa energi. Itu telah membentuk lubang besar di langit. Sosok lima warna yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit. Mereka adalah binatang petir yang menakutkan. Ada drakes, phoenix, serigala, serangga, harimau, macan tutul, pada dasarnya apapun yang ada. Yang terbang, yang berenang, yang lari, semuanya ada. Beberapa di antaranya adalah binatang buas yang belum pernah dilihat atau didengar oleh siapapun. Masing-masing binatang petir ini sebesar gunung. Mereka menyerang mereka berempat. Sa guang yan adalah orang pertama yang diserang. Dia dikirim terbang oleh Long Chen ke mulut piton petir. Istirahat, sebuah raungan datang dari dalam mulut piton petir, dan kepalanya meledak. Sa guang yan terbang keluar. Namun, wajahnya agak pucat karena ketakutan. Ketika dia telah dimakan, dia telah memasuki ruang aneh dengan rantai petir tak berujung datang untuk mengikatnya. Jika dia tidak memiliki item surgawi untuk memutuskan rantai petir itu, dia mungkin telah terikat. Piton petir ini hanyalah salah satu dari jutaan binatang petir yang muncul. Dia hampir mati hanya untuk satu orang. Petir lima warna ini benar-benar layak menjadi petir pemusnahan legendaris. Mereka adalah Empirins, dan setiap kali mereka mengalami kesengsaraan, surga akan memanjakan mereka. Langit akan mengirimkan petir yang kuat namun lembut untuk mengeluarkan kotoran di tubuh mereka dan memastikan kemajuan mereka sesempurna mungkin. Bagi mereka, kesengsaraan surgawi seperti ibu yang lembut. Tapi hari ini, telah menjadi ibu tiri jahat yang menginginkan mereka mati. Mereka berempat tidak punya pilihan selain fokus memblokir binatang petir ini. Sebenarnya, mayoritas binatang petir menyerbu ke arah Longchen. Itu membuktikan bahwa target utama petir lima warna itu masih Longchen. Ketika binatang petir tak berujung muncul, lebih dari seribu naga lima warna juga muncul di sekitar Longchen, bertarung dengan gila-gilaan melawan mereka. Bagaimana, bagaimana mungkin, Ziyan dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana binatang petir mulai bertarung satu sama lain. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa naga-naga ini bukanlah binatang dari kesengsaraan petir, tetapi kekuatan guntur Longchen. Longchen telah meminta Lei Long menyerap petir lima warna sejak awal. Itu diam-diam telah mengirim tubuh yang terbelah ke seluruh kesengsaraan petir, menyerapnya. Setelah berubah menjadi lima warna juga, tubuhnya yang terbelah seperti ikan di air. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Ketika Longchen bertarung melawan mereka, dia tidak menggunakan kekuatan petir. Dia hanya menyimpan tubuh utama Lei Long bersamanya untuk menyerap petir kesusahan yang menyerangnya. Lei Long benar-benar rakus. Itu telah memanggil delapan belas ratus tubuh yang terbelah sekaligus. Itu batasnya, delapan belas ratus tubuh yang terbelah telah dengan rakus melahap kesengsaraan petir lima warna sepanjang waktu ini. Ketika saatnya tiba dan mereka bergabung bersama, Lei Long akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Namun, saat ini, mereka belum bergabung lagi. Tubuhnya yang terbelah mungkin tidak terlalu kuat secara individual, tetapi mereka telah sepenuhnya berubah menjadi sama dengan petir lima warna ini. Hewan petir kesusahan akhirnya melihat mereka berasal dari sumber yang sama, jadi mereka tidak menyerang Lei Long. Mereka hanya menyerang Long Chen. Untungnya, Lei Long tidak menganggap mereka berasal dari sumber yang sama. Ia memandang mereka murni sebagai potongan daging yang gemuk, dan melahapnya dengan gila-gilaan. Hewan petir raksasa ini sangat ganas, tetapi mereka tidak memiliki pikiran. Mereka tidak tahu bagaimana melawan diri mereka sendiri dan terus menyerang Long Chen tanpa menyerang Lei Long. Akibatnya, Lei Long melahapnya tanpa rasa was-was. Esensi petir yang dimakannya adalah daging terbaik untuk itu. Delapan belas ratus naga menerkam binatang petir di langit sambil melindungi Long Chen. Tapi meski seperti ini, ada terlalu banyak binatang petir. Banyak dari mereka masih bisa melewati naga petir untuk menyerang Long Chen. Long Chen menebas pedangnya pada itu. Pedangnya berkedip dengan petir lima warna juga. Ini adalah kekuatan tubuh asli Lei Long. Jika Long Chen menggunakan kekuatannya sendiri melawan binatang petir, itu tidak akan efektif, dan itu akan membutuhkan lebih banyak yuan spiritual. Tapi dengan bantuan Lei Long, membunuh monster petir ini jauh lebih mudah. Dia membunuh satu dengan setiap tebasan pedangnya. Ketika dia membunuh binatang petir, mereka berubah menjadi rune petir dan diserap oleh tubuh asli Lei Long yang masih dalam Long Chen. Tingkat pertumbuhannya bahkan lebih cepat daripada tubuh yang terbelah, karena tubuh yang terbelah masih membutuhkan banyak usaha untuk melahap binatang petir dari kesengsaraan. Bagaimanapun, masing-masing binatang petir itu sama besarnya dengan mereka. Namun, Long Chen bisa menghancurkan mereka dengan ayunan pedangnya yang sederhana, dan efisiensi itu memungkinkan tubuh asli Lei Long tumbuh lebih cepat. Long Chen menangani binatang petirnya tanpa banyak usaha, tetapi di sisi lain, ekspresi Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye Qing Kuang tumbuh tidak sedap dipandang. Setiap kali mereka menyerang salah satu binatang petir, mereka perlu menggunakan energi dalam jumlah besar. Tapi yang terburuk dari semuanya, ketika binatang petir itu meledak, petir yang meledak itu akan membahayakan tubuh mereka. Bahkan jiwa mereka akan merasakan sakit yang menusuk, membuat mereka hampir batuk darah. Ketiganya adalah ahli transformasi jiwa yang sudah mulai memadatkan yuan spirit mereka. Jika mereka masih berada di ranah inti giyok, jiwa mereka mungkin tidak mampu menahan dampak petir ini. Melihat ekspresi Long Chen begitu tenang saat dia membunuh binatang petir tanpa rasa sakit sedikit pun, mereka merasa seperti akan menjadi gila. Meskipun sebagian besar binatang petir menyerbu ke arah Long Chen, sekitar 30 persen dari mereka masih menyerang trio Empirins. 30 persen ini mengerikan, dan mereka bertiga babak belur dan kelelahan. Setelah dua jam, Sa Guang Yan adalah orang pertama yang batuk darah. Setelah empat jam, Sa Guang Yan, Peng Wansheng, dan Ye Qing Kuang berlumuran darah. Telah terluka beberapa kali, kekuatan tempur mereka mulai turun. Setelah enam jam, ketiganya telah mencapai batasnya. Mereka telah memasuki perjuangan ranjang kematian. Adapun Long Chen, dia juga berlumuran darah di antara binatang petir yang tak ada habisnya ini. Jumlah mereka terlalu banyak, dan dia mulai kehabisan nafas. Orang-orang dikejauhan menonton dengan perhatian penuh. Mereka tahu akhir itu akan datang. Tiba-tiba, awan kesusahan petir di langit mulai bergemuruh. Mereka perlahan berkumpul bersama, akhirnya membentuk lima awan berwarna berbeda tepat di atas kepala Long Chen. Ini adalah, kesengsaraan petir lima warna yang sebenarnya. Orang-orang menatap dengan kaget pada lima awan di atas Long Chen. Bab 1496, pukulan yang menghancurkan dunia. Lima awan berputar cepat mengelilingi satu sama lain. Petir melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Lima awan itu seperti lima kelopak bunga, dengan pusat tepat di atas Long Chen. Apa-apaan ini? Ini bukan petir lima warna yang normal. Ini adalah petir kesusahan yang menghancurkan dunia lima warna. Long Chen, apa yang kau lakukan hingga membuat surga begitu marah? Bahkan Dragon Bone Evil Moon pun terkejut. Bagaimana aku bisa melakukannya sekarang? Surga sialan ini menganggapku tidak menyenangkan dan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhku, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, dunia bergetar. Binatang petir meledak menjadi rune dan lenyap. Pada saat itu, pilar cahaya ditembakkan dari lima awan kesusahan dan menyelimuti Chen yang panjang. Dia merasa surgawi yang tak ada habisnya mungkin mengurungnya. Ruang di sekitarnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Adapun Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang yang jauh, mereka kelelahan dan akan runtuh. Mereka putus asa. Pilar cahaya juga memengaruhi mereka, membuatnya jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, pada saat itu, ketiganya terlempar oleh kekuatan aneh. Kekuatan itu keras, membuat mereka batuk darah dan merasa tulang mereka akan runtuh. Tapi mereka senang. Hahaha, Long Chen, pada akhirnya, kamu masih kalah. Perangkapmu sendiri membunuhmu Puff. Ye King Kuang tertawa liar sambil juga batuk darah. Kesengsaraan petir akhirnya membiarkan mereka pergi. Sekarang itu hanya terkunci pada Long Chen. Itu berarti petir lima warna ini masih menunjukkan perhatian pada Empirins. Bahkan sebelumnya, 70% dari binatang petir telah menargetkan Long Chen, dengan hanya 30% yang menyerang mereka bertiga. Itu menunjukkan betapa hebatnya keberuntungan karma Empirins. Bahkan kesengsaraan surgawi menjaga mereka. Sekarang saat kesengsaraan petir bersiap untuk pukulan terakhirnya, itu benar-benar mengirim mereka keluar. Mereka bertiga telah lolos dari kematian dan dipenuhi dengan kegembiraan dalam hidup dan kegembiraan atas kemalangan Long Chen. Jangan khawatir, Long Chen. Setelah kamu mati, aku akan segera pergi ke dunia roh dan membiarkan sisa Legion Dragon Blood bergabung denganmu. Adapun kecantikanmu itu, he he, aku akan menjaga mereka dengan baik. Sagu Wang Yan tertawa sambil menyeka darah dari mulutnya. Keinginan destruktif yang tak berujung berkumpul di dalam lima awan. Itu adalah keinginan Tao Surgawi. Jika surga menginginkan seseorang mati, orang itu tidak punya pilihan selain mati. Ini adalah kekuatan surga. Akankah Long Chen benar-benar mati? Jika dia mati, itu berarti dia bukan bintang iblis yang ditakdirkan untukku. Jika dia bukan bintang iblis yang ditakdirkan untukku, bukankah itu lelucon besar? Xi Yan memandang Long Chen yang jauh yang tidak bisa bergerak di bawah cahaya lima awan kesusahan. Ekspresi sedih muncul di matanya. Long Chen saat ini tidak dapat bergerak, tetapi dia tidak berniat untuk menyerah. Dia berdiri tegak, menatap marah pada awan kesusahan. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada manusia yang bisa melampaui langit, tapi Long Chen tetap berusaha. Wanita cantik itu tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat. Jika Long Chen benar-benar mati karena kesengsaraan petir ini, itu benar-benar akan menjadi lelucon besar. Dia percaya bahwa ramalan yang diucapkan oleh leluhur istana abadi musik ilusif itu benar. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Long Chen akan selamat dari kesengsaraan yang menakutkan ini. Ini adalah kesengsaraan tanpa peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan item surgawi. Long Chen, kamu tidak bisa mati. Anda adalah investasi terbesar saya. Grand Wild God, tolong lindungi klien saya. Zheng Wenlong hampir putus asa, tetapi dia berpegang teguh pada sedikitpun harapan. Kakak senior Long Chen, kamu tidak bisa mati. Long Chen, jika kamu mati, dunia tidak akan lagi memiliki pahlawan sepertimu. Long Chen, kamu adalah keajaiban dari benua surga bela diri. Anda harus melanjutkan legenda Anda. Kamu tidak bisa mati. Petik 2. Banyak anak muda yang berdoa agar Long Chen bisa bertahan hidup. Mereka menatap dengan gugup. Tiba-tiba, 5 awan kesusahan berhenti berputar dan berkumpul menjadi satu awan multiwarna. Semua petir yang muncul di dalam diri mereka tiba-tiba dilepaskan. Dari kejauhan, sepertinya 5 arus petir telah dilepaskan, melahap Long Chen. Kelima aliran deras itu menghancurkan bumi. Krune petir membentuk awan jamur raksasa di udara yang menyebar dengan cepat. Tidak baik, Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingkuang merasa ngeri. Mereka tidak menyangka serangan ini menjadi begitu besar. Mereka sudah mundur sejauh ini tetapi masih tertangkap olehnya. Mereka bertiga memanggil pertahanan mereka tetapi masih terlempar, jatuh kembali ke tanah dan batuk darah. Tubuh Sa Guangyan dipenuhi retakan, dan dia hampir mati. Bahkan dari jarak ini, mereka bertiga hampir binasa. Lalu seberapa kuat inti dari petir ini. Itu benar-benar layak menjadi kesengsaraan legendaris yang menghancurkan dunia. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup bagi Long Chen. Setelah semburan petir dilepaskan, awan petir menghilang. Matahari sekali lagi menyinari tanah dengan cahayanya. Petir hilang, dan ruang angkasa berhenti bergetar. Dunia sekali lagi hangat dan jernih, tetapi wilayah di luar kota Suan Timur telah direduksi menjadi reruntuhan. Secara khusus, ada lubang tak berdasar selebar puluhan ribu mil. Kekuatan sisa langit sangat menakutkan sehingga hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka ditikam. Lubang raksasa itu seperti mulut menganga dari beberapa iblis. Tidak ada yang berani bersuara di depan lubang itu. Long Chen, rencana kecilmu menggambar kesengsaraan petir lima warna untuk membunuh kami benar-benar menggelikan. Apakah Anda pikir Anda bisa bersekongkol melawan Empirins? Mengejek Saguang Yan saat dia melihat lubang itu. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan sesosok tubuh keluar dari bumi, menebaskan pedang hitam ke arah mereka bertiga. Sosok itu berlumuran darah, dagingnya terkelupas. Dia praktis tidak memiliki kulit yang tersisa dan banyak tulangnya yang terbuka. Wajahnya hilang, tapi pedang hitam itu membuat semua orang berteriak kaget. Ini Long Chen. Dia tidak mati. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Meskipun mereka tidak bisa mengenali Long Chen dalam kondisinya saat ini, penampilan menyeramkan dragon bonek Evil Moon memungkinkan mereka dengan mudah mengetahui siapa dia. Saguang Yan adalah orang pertama yang diserang, dan pinggangnya dipotong menjadi dua. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pedang besarnya untuk memblokir. Evil Moon tidak berhenti setelah memotong Saguang Yan. Itu berlanjut menuju Peng Wansheng dan Ye King Kuang yang terkejut. Keduanya awalnya berada di belakang Saguang Yan, jadi mereka punya waktu untuk meningkatkan item divine mereka. Tapi kedua lengan mereka patah, dan mereka terlempar ke udara. Salah satu sayap Peng Wansheng telah dipotong oleh Long Chen. Sial, jika bukan karena kesengsaraan petir sialan itu, aku bisa membunuh mereka bertiga dengan pukulan ini, mengutuk Long Chen di dalam. Saat ini, dia terluka parah dan hampir kehabisan uang Yuan. Jika bukan karena itu, ketiganya pasti sudah mati. Kamu mengeluh karena itu semua salahmu. Kamu benar-benar berani untuk menyerap petir kesusahan yang menghancurkan dunia lima warna itu. Anda benar-benar memiliki keinginan untuk mati. Suara Evil Moon mengandung emosi baru di dalamnya. Ketika petir menyambar Long Chen, pada saat itu, dia tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia telah membuka tubuhnya untuk menyerap sebanyak mungkin. Saat itu, Evil Moon benar-benar mengira Long Chen sudah gila. Bahkan jika seseorang ingin mati, mereka tidak akan melakukannya seperti ini. Apakah dia benar-benar perlu meningkatkan peluang kematiannya menjadi 10 ribu persen? Namun, Long Chen telah membiarkan petir masuk ke tubuhnya. Tepat saat tubuhnya akan meledak, dia telah mengaktifkan Primal Chaos Bed, menarik petir ke ruang Primal Chaos. Petir itu segera menghancurkan sebagian besar pohon dunia begitu ia masuk, tetapi sebelum itu bisa terus mengamuk, ruang kekacauan utama bergetar sedikit, dan dewa itu tiba-tiba mengisinya. Kemudian petir yang mengamuk benar-benar menjadi sunyi dan terkondensasi menjadi bola. Long Chen hampir mati karena benturan, tetapi setelah selamat dari gelombang pertama, dia menggunakan energi kehidupan di ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan saat dia terus menyerap lebih banyak. Petir yang menakutkan hanya berlanjut untuk beberapa saat, tetapi energi mengamuk hampir menghancurkannya. Jika bukan karena energi yang sangat besar di pohon dunia, tidak akan ada kemungkinan dia bisa bertahan. Petir yang telah ditarik menghancurkan sebagian besar pohon dunia, tetapi dibandingkan dengan hutan besar pohon dunia di ruang kekacauan utama, itu bukan apa-apa. Namun, meskipun begitu, semua pohon dunia telah layu karena berapa banyak energi kehidupan yang disedot oleh Long Chen. Betapa menakutkannya petir itu. Setelah selamat dari kesengsaraan petir yang tak terhindarkan ini, Long Chen telah mengumpulkan bola besar petir di ruang kekacauan utama. Ini adalah hasil panennya setelah mempertaruhkan kematian. Dragon bone Efil Moon tidak tahu mengapa Long Chen mengambil risiko seperti itu, tetapi Long Chen tahu bahwa dia harus menyerap kekuatan petir sebanyak mungkin untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan dari kesengsaraan berikutnya. Setelah kesengsaraan berakhir, dia diam-diam mendekati mereka bertiga dengan tubuh lelahnya dan meluncurkan serangan diam-diam. Namun, dia telah meremehkan kesengsaraan petir lima warna yang menakutkan. Dia tidak hanya menghabiskan hampir semua yuan spiritualnya, tetapi bahkan kekuatan Heavenly Tao masih ada di luka-lukanya, menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan kekuatannya turun. Dia tidak punya lagi energi kehidupan untuk diambil, jadi dia hanya bisa menahannya. Sayangnya, kesempatan sebesar itu tidak berhasil. Setelah mengirim Peng Wansheng dan Ye King Kuang terbang, Long Chen menembak ke arah tubuh bagian atas Saguang Yan. Jika dia tidak bisa membunuh tiga, satu juga bagus. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedang di tangan Saguang Yan terbang di luar kendalinya dan di Long Chen. Long Chen, dosa-dosamu sangat besar bahkan sampai surga tidak bisa menanganimu. Jadi biarkan orang tua ini yang melakukannya. Petik dua. Teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Tetua Saguang Yan membentuk segel tangan, dan tanda darah muncul di dahinya. Dia sebenarnya mengendalikan divine item dari jarak jauh. Di bawah kendalinya, pedang itu mengalir dengan cahaya surgawi. Sebuah gambar pedang besar menebas ke arah Long Chen. Bab 1497, Evil Moon membagi ruang. Pedang ini adalah item surgawi dan melepaskan kekuatan surgawinya. Sekarang kesusahan surgawi telah berakhir, item surgawi dapat diaktifkan tanpa khawatir. Evil Moon, seru Long Chen. Jangan khawatir, aku akan menanganinya, jawab Evil Moon. Dua gambar naga di atasnya menyala, dan udara pembantaian yang tak berujung muncul. Benar-benar seperti naga jahat yang terbangun. Itu meninggalkan tangan Long Chen dan menebas ke arah pedang itu. Ledakan. Tanda surgawi Evil Moon menyala, dan kekuatan menakutkan berkumpul. Namun, ketika dua item divine itu bentrok, itu tidak menyebabkan gelombang kejut. Sebaliknya, pilar cahaya melonjak ke langit dan menghancurkan awan. Baik Evil Moon dan pedang itu mengarahkan gelombang kejut kekuatan mereka ke atas. Jika mereka membiarkan divine power mereka meledak ke segala arah, bahkan Long Chen dalam kondisi puncaknya akan terbunuh pada jarak ini, apalagi yang lain. Tiba-tiba, suara retakan yang jelas terdengar yang menyebabkan penatua yang mengendalikan pedang itu batuk darah. Torehan seukuran kacang telah muncul di pedang itu. Apa? Item surgawi rusak? Teriakan kaget terdengar. Barang-barang surgawi adalah keberadaan yang tak tertandingi di mata orang-orang. Namun, pedang itu sebenarnya telah rusak dalam bentrokan pertama. Kekuatan surgawi meledak dari pedang itu, mencoba untuk mengusir Evil Moon. Tapi Evil Moon seperti ular berbisa, dengan keras kepala menggigit tenggorokan mangsanya. Long Chen tahu bahwa Evil Moon menyerap esensi surgawi pedang itu untuk mengisi energinya sendiri. Itu pasti tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu lolos. Kalian berdua, cepatlah. Pedang itu adalah kekejaman. Kita harus segera menghilangkannya. Tetua dari aliansi keluarga kuno ini berteriak ke arah dua tetua bintang kehidupan puncak lainnya. Dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana pedang itu berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari Evil Moon. Item spiritnya mengirimkan teriakan ketakutan minta tolong. Kedua tetua itu bergerak pada saat bersamaan. Tongkat naga gulung baja Ye King Kuang dan tombak emas Peng Wansheng terbang dari tangan mereka dan menabrak Evil Moon. Ledakan. Menghadapi dua serangan lagi dari dua item divine, Evil Moon terpaksa mengalihkan perhatiannya. Pedang itu berhasil melepaskan diri dari genggamannya, dan kemudian ketiga benda suci itu melepaskan kekuatan suci mereka ke Evil Moon. Tiga sinar cahaya melesat ke arahnya. Ki hitam berputar di sekitar Evil Moon. Angin astral melonjak di sekitarnya saat itu melepaskan cahaya hitamnya sendiri, memblokir serangan dari tiga item surgawi. Astaga, dari mana pedang hitam itu berasal. Bahkan tanpa Long Chen yang mengendalikannya, itu melindunginya dari tiga item divine. Petik 2 Sekarang semua orang menyadari bahwa harta tak ternilai sebenarnya di tangan Long Chen bukanlah pot tapi pedang ini. Ahli yang tak terhitung jumlahnya hampir menjadi gila karena iri, terutama para master sekte. Bahkan sebagai master sekte, mereka hanya memiliki item leluhur untuk mempertahankan keberuntungan karma sekte mereka. Selain itu, mayoritas dari mereka bahkan tidak memiliki item leluhur teratas. Adapun Long Chen, dia hanyalah murid jadekor kecil. Panci itu mampu menghancurkan item leluhur lainnya, jadi itu setidaknya harus menjadi item leluhur puncak, jenis keberadaan terkuat di bawah item surgawi. Dan sekarang pedang hitam yang dimilikinya mampu memblokir serangan tiga item surgawi yang dikendalikan oleh tiga ahli puncak bintang kehidupan. Pada saat ini, ketiga tetua saling bertukar pandangan dan membentuk segel tangan baru. Riak cahaya datang dari divine item mereka, membentuk penghalang cahaya besar di sekitar Long Chen dan Evil Moon. Semuanya, pikiran Long Chen telah diambil alih oleh pedang jahat ini. Kami membutuhkan bantuan Anda, berikan energi Anda ke dalam tubuh kami sehingga kami dapat menyegel pedang jahat ini bersama-sama. Kita harus membunuh Long Chen iblis ini untuk menyelamatkan dunia dari malapetaka. Teriak penatua raskuno, mereka bertiga telah menemukan bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup, dan mereka membutuhkan bantuan semua orang. Namun, orang-orang yang hadir tidak lagi fanatik seperti semula. Banyak dari mereka yang menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tepat sebelum ini, ketika Ye King Kuang memanggil kesengsaraan petirnya, Long Chen yang telah menyelamatkan semua rakyat jelata di sini, melemparkan dirinya ke dalam bahaya dengan menyerang kesengsaraan petir dan menariknya pergi. Ada banyak orang yang berterima kasih padanya. Sekarang kisah tentang seorang iblis yang telah menghancurkan sekte sendiri dan jiwanya dikendalikan oleh pedang jahat telah kehilangan kekuatannya. Tidak semua orang idiot, dan tidak semua orang diliputi rasa iri. Meskipun mereka tidak tahu detail pasti dari apa yang terjadi di balik layar, karena Long Chen adalah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu untuk menyelamatkan orang-orang yang benar-benar asing baginya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte miliknya sendiri. Dan Tuan, orang-orang yang telah menyerang sebelumnya dapat menggunakan alasan yang benar untuk menghilangkan momok dari jalan yang benar untuk menutupi rasa iri dan keserakahan mereka. Tapi sekarang, alasan itu jelas tidak berdasar. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka akan dikecam oleh orang lain. Bagaimanapun, ini adalah kota Suan Timur, dan ada banyak ahli di sini. Tidak ada yang berani bergerak tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar. Ketika sampai pada itu, apakah itu ras kuno, aliansi keluarga kuno, atau sekte titan, mereka tidak dapat mewakili jalan benar wilayah Suan Timur. Keputusan yang salah di sini bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Jika mereka membantu dan Long Chen terbunuh, maka tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia sudah mati, dan orang mati tidak akan bisa berdebat tentang ketidakbersalahannya bahkan jika dia tidak bersalah. Namun, bagaimana jika mereka gagal membunuh Long Chen? Lalu bagaimana? Selain sekte Suantian Dao yang hancur, Long Chen juga mendapat dukungan dari sekte pertempuran pemisahan surga, istana Dewa Anggur, dan bahkan sekte Huayun. Apakah melakukan ini layak atau tidak? Aku akan menggunakan statusku sebagai master menara pil wilayah Suan Timur dan nama pil vali untuk meminta semua orang menyerang bersama untuk melenyapkan Long Chen. Orang ini adalah malapetaka di wilayah Suan Timur. Dia telah berkolusi dengan ras asing untuk membunuh sesama manusia. Dosa-dosanya tidak bisa ditebus, dan dia harus dieksekusi. Petik 2 Tiba-tiba, seorang tetua yang mengenakan jubah menara pil muncul. Dia adalah orang pertama yang datang dan menepuk punggung sesepuh aliansi keluarga kuno, menuangkan yuan spiritualnya ke yang terakhir. Aliansi surga bela diri saya juga mendukung keputusan pil vali. Melalui penyelidikan kami, kami telah memastikan bahwa Long Chen telah berkolusi dengan ras alien untuk merusak jalan yang benar. Buktinya tidak bisa disangkal, dan dia harus dihukum. Petik 2 Sesepuh lain terbang keluar dari kerumunan. Dia merobek topi bambunya dan datang untuk mendukung mereka juga. Bukankah itu pemimpin cabang suan timur dari aliansi surga bela diri, Qin Mingxian? Dia, dia juga mendukung pembunuhan Long Chen. Teriak seseorang yang mengenali sesepuh ini. Qin Mingxian adalah orang dengan otoritas tertinggi di jalur benar wilayah suan timur. Dia benar-benar muncul. Karena mereka berdua telah datang, itu berarti Long Chen benar-benar iblis. Kita harus mengeksekusinya. Petik 2 Segera, beberapa orang terbang juga untuk memberikan yuan spiritual mereka kepada tiga tetua yang mengendalikan item divine. Setelah mendapatkan bantuan dari lusinan orang, ketiga item divine itu mulai bersinar lebih terang. Penghalang besar di sekitar Evil Moon dan Long Chen mengunci mereka di tempatnya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Long Chen, jadi bagaimana jika kamu lolos dari kesengsaraan surgawi? Setelah melakukan begitu banyak perbuatan keji, Anda tidak akan bisa lepas dari kesengsaraan ini. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari pencobaan kebenaran? Kematian adalah satu-satunya tujuanmu. Teriak tubuh bagian atas Sagu Wang Yan. Dia telah dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen di pinggang. Tubuh bagian atasnya telah lolos, tetapi tubuh bagian bawahnya masih berada dalam penghalang yang telah dibentuk oleh tiga item surgawi untuk mengebak Long Chen. Salah satu sayap emas Peng Wang Sheng juga ada di dalamnya, dan keduanya belum bisa mendapatkannya kembali. Saat ini, mereka tidak memiliki energi yang tersisa untuk menyembuhkan, dan mereka membutuhkan semua yang mereka miliki untuk tidak pingsan. Namun, mereka memaksakan diri untuk tetap sadar sehingga mereka secara pribadi dapat melihat Long Chen mati. Long Chen menyaksikan semakin banyak ahli datang untuk memperkuat mereka bertiga. Penghalang di sekitarnya semakin kuat dan kuat, dan itu juga menyusut. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia berlumuran darah, dan kulitnya bahkan belum pulih. Penampilannya sangat menakutkan, dengan beberapa tulangnya mencuat. Dia tiba-tiba terangkat dan menendang bagian tubuh yang terputus. Bagian tubuh itu menghantam formasi dan segera meledak saat bersentuhan. Long Chen, Sa Guang Yan meraung. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengambil kembali tubuh bagian bawahnya dan dia perlu meluangkan waktu untuk menumbuhkannya kembali, tindakan Long Chen masih sangat memalukan. Saya tidak tertarik dengan dua kaki dan pantat, tapi saya akan menerima sayap ayam ini. Saya sangat menyukai ayam panggang. Long Chen menarik sayap emas ke ruang kekacauan utama. Dada Peng Wansheng terangkat, dan dia hampir pingsan. Dia telah mencapai batasnya, tetapi dia masih memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia harus menyaksikan kematian Long Chen yang menyedihkan. Kalian semua menjebak Long Chen. Kami menolak untuk percaya Long Chen adalah orang seperti itu. Kamu sengaja melenyapkan seorang jenius. Karena semakin banyak ahli berbondong-bondong ke sisi Pilfali dan Martial Heaven Alliance, seseorang akhirnya meraung dengan marah. Semakin banyak raungan marah terdengar, tetapi mereka terlalu lemah, berasal dari orang-orang dengan status rendah. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Pada saat ini, lebih dari seratus master sekte telah pergi membantu. Zheng Wenlong menatap orang-orang itu dengan sentuhan belas kasihan di matanya. Dia mendesah, betapa bodohnya. Mereka telah mengirim diri mereka sendiri ke dewa kematian. Tuliskan status, nama, dan sekte orang-orang itu dengan jelas. Dugaan saya adalah bahwa daftar lama sudah tidak berguna lagi sekarang. Yang diinginkan Long Chen adalah daftar ini. Semakin banyak ahli muncul, tetapi masih ada satu gerbong di langit yang belum bergerak. Itu sudah cukup, kita harus pergi. Setelah saya mendapatkan daftarnya, saya akan melunasi hutang dengan benar mulai hari ini. Long Chen lelah. Evil Moon masih baik-baik saja, tapi dia mulai merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baik, tanda naga Evil Moon bergetar, dan raungan naga samar bisa terdengar. Ledakan. Sebuah gambar pedang meledak menjadi ada, langsung menembus penghalang yang dibuat oleh tiga item surgawi. Cahaya hitam melesat ke kejauhan, menghilang dari pandangan mereka bersama Long Chen. Ketika Evil Moon memecahkan penghalang, para tetua yang memegang tiga item divine semuanya batuk setegup darah, wajah mereka pucat karena ketakutan. Bab 1498, Ghost Keberuntungan. Meskipun tiga item divine memiliki lebih dari seratus ahli bintang kehidupan yang mendukung mereka, ketika Evil Moon melepaskan divine powernya, itu masih menembus penghalang mereka dan melarikan diri dengan Long Chen. Ketika penghalang itu pecah, tiga ahli puncak bintang kehidupan menerima reaksi keras dan batuk darah. Ahli lain yang mendukung formasi juga menjadi pucat karena serangan balik, tapi itu tidak separah itu. Pedang hitam itu bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Tapi mengapa senjata yang begitu menakutkan mendengarkan perintah Long Chen? Wanita cantik itu dengan lembut bergumam saat dia melihat kemedan perang yang jauh. Tuan, jika Anda ikut campur, maka dengan kekuatan sitar penekan tujuh tali laut dan basis budidayanya terpasej setengah langkah Anda, Long Chen pasti tidak akan melarikan diri, kata Ziyan dengan ekspresi yang rumit. Wanita itu terkejut. Nak, kamu bahkan dihitung melawan Tuanmu. Anda tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Anda adalah penguasa masa depan istana abadi musik ilusi, dan Anda tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda. Sementara Long Chen masih pahlawan yang benar, Anda tidak dapat membunuhnya, dan sebagai Tuan Anda, saya juga tidak bisa. Dia adalah bintang iblismu, dan ada karma di antara kalian berdua yang harus diselesaikan. Anda tidak dapat membunuhnya karena dia belum berubah sepenuhnya menjadi jahat, tetapi apakah Anda tidak melihat pedang jahat itu mendengarkan perintah Long Chen? Keduanya terhubung dengan jelas, dan mungkin akan segera datang suatu hari ketika dia benar-benar terinfeksi olehnya. Atau, petik 2. Wanita itu tiba-tiba menutup mulutnya, jejak kegelisahan di matanya. Atau apa? Tanya Ziyan. Mungkin aku salah, dan kedengarannya lucu ketika aku mengatakannya dengan lantang, tapi aku merasa itu bukan pedang hitam yang menginfeksi Long Chen, tapi Long Chen yang menginfeksi pedang hitam. Aku tahu kedengarannya tidak masuk akal, tapi Long Chen tidak pernah berjalan di jalur normal. Apapun bisa terjadi padanya. Ziyan, manifestasi kekacauan utama Anda telah mencapai kebangkitan awalnya. Meski belum sepenuhnya terbentuk, mudah bagimu untuk menekan empirin selainnya. Sekarang adalah kesempatan terbaikmu untuk membunuh Long Chen. Anda juga telah melihat betapa menakutkannya dia. Bahkan petir kesusahan yang menghancurkan dunia lima warna tidak dapat membunuhnya. Dia seorang divergen. Tiba-tiba, kereta itu bergetar, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala sebelum kembali tenang. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu melihat, kata itu dirasakan oleh surga bahkan dengan formasi untuk memblokir mereka. Long Chen jelas bukan orang biasa. Sebagai tuanmu, saya tahu mengapa ini sangat sulit. Anda tidak bisa menyerang orang baik. Tapi sebagai tuanmu, izinkan aku memperingatkanmu bahwa ketika Long Chen menjadi iblis, kamu tidak bisa berhati lembut. Ini adalah takdirmu, dan juga tanggung jawabmu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ziyan menunduk, dengan erat mengepalkan jubahnya. Karena dia mengepal begitu kuat, jari-jarinya menjadi agak putih. Ekspresinya sedih. Dia tidak bisa mengerti mengapa takdir mengatur hal-hal seperti ini. Kenapa dia harus bermusuhan dengan Long Chen? Melihat penampilannya, wanita itu hanya menghela nafas. Tidak ada yang mengerti Ziyan lebih baik darinya. Tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari, dan mereka harus dihadapi secara langsung. Menghibur seseorang dengan kebohongan tidak ada artinya. Wanita itu memerintahkan Magical Beast menarik kereta untuk berbelok. Mereka bersiap untuk pergi ketika gerbong itu tiba-tiba dikepung. Orang-orang di sekitar mereka adalah tiga tetua ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan sekte titan. Mengikuti mereka, yang lainnya juga datang, menghalangi jalan mereka. Kamu siapa? Mengapa Anda menolak untuk menunjukkan diri Anda dari awal hingga akhir? Apakah Anda seseorang yang tidak dapat melihat cahaya hari? Atau apakah Anda bersama Long Chen? Teriak ahli dari aliansi keluarga kuno. Nada suaranya sangat bermusuhan. Dia adalah kakek buyut saguang yan dan master dari keluarga sedalam aliansi keluarga kuno. Dia adalah seseorang dengan status yang cukup tinggi dalam aliansi keluarga kuno. Sekarang perutnya penuh dengan api. Divine item yang dia warisi telah dirusak secara permanen oleh Evil Moon. Torehan yang menusuknya tidak akan pernah sembuh, dan item spirit akan membutuhkan nutrisi selama ratusan tahun untuk pulih dari dampaknya. Sekarang kekuatannya turun tajam. Gerbong ini diam di sini sepanjang waktu, dengan yang di dalamnya tidak pernah menampakkan diri. Itu sekarang menyebabkan yang lain merasa kesal. Jika orang-orang di dalam gerbong ini juga keluar untuk menekan Long Chen, maka mungkin dia tidak akan melarikan diri. Jadi kemarahan mereka sekarang dilepaskan di gerbong misterius ini. Segera keluar dan jelaskan semuanya, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tanya Tuan Ye King Kuang. Posturnya terlihat seperti dia akan segera menyerang jika mereka tidak menurut. Sekarang, tiga item divine di tangan tiga ahli top menunjuk ke gerbong. Kekuatan dewa yang menakutkan membuat Magical Beast yang menarik kereta itu bergetar. Ziyan memiliki ekspresi jijik. Tidak dapat menahan Long Chen, orang-orang ini sekarang melampiaskan amarah mereka pada mereka. Itu benar-benar tidak tahu malu dan konyol. Tuan, misi istana abadi musik ilusi untuk melindungi benua surga bela diri mengacu pada melindungi orang-orang seperti ini. Tanya Ziyan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Misi kami adalah untuk melindungi kehidupan benua surga bela diri, yang hanya mengacu pada keberadaan yang dapat mengancam benua surga bela diri. Misi itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti mereka. Petik dua. Meskipun itu yang dia katakan, ekspresinya juga tidak sedap dipandang. Tindakan orang-orang ini benar-benar menjijikan. Meskipun istana abadi musik ilusi berdiri jauh dari urusan duniawi, ini hanya menjengkelkan. Ziyan menganggup dan dengan dingin berteriak kepada orang-orang di luar, kami baru saja lewat. Kami datang untuk melihat apa yang terjadi. Apa itu tidak baik-baik saja. Petik dua. Ziyan tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang ini, terutama Ye King Kuang itu. Dia telah menarik kesengsaraan surgawi dan hampir membunuh semua rakyat jelata di kota. Dia adalah sampah manusia. Untuk membesarkan murid seperti itu, Sang Guru tidak bisa jauh lebih baik. Untuk menunjukkan kekuatan mereka, dia baik-baik saja dengan melakukan apapun. Arogansi itu adalah salah satu yang tidak peduli pada orang lain. Kamu datang untuk menonton. Lelucon apa? Cepat keluar. Jangan membuatku memaksamu. Teriak Ye King Kuang. Setelah mendengar suara seorang wanita, dia sangat terkejut, tapi itu membuatnya lebih percaya diri. Pada saat ini, pintu kereta perlahan terbuka, dan seorang wanita cantik keluar. Ziyan awalnya adalah kecantikan yang tak tertandingi, tetapi setelah mengolah musik Dao, sekarang ada udara Fana di sekitarnya, seolah-olah dia adalah peri yang tidak mengonsumsi makanan dunia Fana. Namun, peri ini sekarang berwajah sedingin es, menunjukkan suasana hatinya. Wanita di dalam kereta itu menggelengkan kepalanya dan tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa Ziyan menderita di dunia karena harus menerima takdirnya. Saat dia harus menghadapi itu, kelompok idiot ini datang untuk mencari masalah dengannya. Penampilan Ziyan mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat pembudidaya wanita dengan udara seperti itu. Ye King Kuang khususnya hampir mulai mengeluarkan air liur. Kamu tidak boleh pergi terlalu jauh. Seperti yang saya katakan, kami hanya lewat, kata Ziyan dingin. Kita, jadi masih ada orang di dalam gerbong. Suruh mereka keluar, tanya Tuan Ye King Kuang. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak boleh pergi terlalu jauh. Kami hanya lewat dan tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu Anda. Sekarang kita pergi. Ziyan pindah untuk kembali ke gerbong. Huff. Aku curiga kamu adalah teman Longchen. Lakukan perjalanan kembali ke Titan Sek bersamaku. Tanya Ye King Kuang, tiba-tiba menerjang ke arah Ziyan. Setelah beristirahat, dia telah memulihkan sekitar sepersepuluh energinya. Melihat kecantikan tak tertandingi seperti Ziyan benar-benar mengabaikannya, dia ingin menangkapnya dan membawanya kembali ke Sekte Titan. Dia sudah terpesona dengan kecantikannya. Kelancangan. Ekspresi Ziyan tenggelam. Dengan lambayan satu tangan, cahaya pelangi terkondensasi menjadi sebatang pohon anggur yang melanda Ye King Kuang di seluruh wajah. Kulit wajah Ye King Kuang terbelah, dan lukanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulang. Pohon anggur itu memiliki kekuatan aneh yang membuatnya terlempar ke kejauhan. Apa? Semua orang terkejut. Ye King Kuang adalah seorang Empirean, tetapi dia dengan mudah terpesona. Pelacur, kamu yang memintanya. Ye King Kuang meraung seperti binatang buas. Manifestasi kekacauan utamanya muncul sekali lagi, dan dia terbang ke Ziyan. Akibatnya, sisi lain wajahnya juga dipukul dengan kejam, dan dia terlempar. Ini adalah, mengejutkan, manifestasi kekacauan utama juga muncul di belakang Ziyan, tetapi manifestasinya memiliki beberapa sosok yang tidak jelas di dalamnya. Meskipun mereka tidak jelas, itu berbeda dari manifestasi Primal Chaos dari Empirins lainnya. Kamu siapa? Tanya guru Ye King Kuang setelah melihat manifestasi Ziyan. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya, kata Ziyan dengan dingin saat dia kembali ke kereta. The Magical Beast bersiap untuk menarik gerbong itu. Mengadili kematian, kamu berani bertingkah sombong. Tuan Ye King Kuang meraung dengan marah. Ye King Kuang adalah muridnya, dan dia sangat mencintainya, sampai-sampai dia memanjakannya tanpa henti. Dia secara alami marah karena Ye King Kuang telah dipukul wajahnya dua kali oleh orang lain. Staff Steel Coiling Dragon menyala dan menabrak Magical Beast kereta. Meskipun dia tidak tahu asal usul Ziyan, dia tahu dia bukan orang biasa. Daripada menyerang Ziyan, dia menyerang Magical Beast miliknya. Dentingan sitar terdengar, dan seberkas cahaya datang dari dalam gerbong. Itu tampak seperti seutas benang biasa saat itu diayunkan di udara dan pada tongkat naga gulungan baja. Ledakan. Tongkat Steel Coiling Dragon terlempar ke kejauhan, sementara lengan sesepuh meledak menjadi kabut berdarah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Binatang ajaib yang menarik gerbong itu bergegas pergi, dan bersama dengan gerbong itu lenyap dari pandangan semua orang. Siter penekan tujuh tali laut. Mereka berasal dari ilusif musik Immortal Palace. Ketiga tetua itu benar-benar terkejut. Bab 1499, jika Anda keluar untuk bermain, akan selalu ada per. Long Chen telah pergi meskipun ada penghalang yang dibuat oleh tiga item surgawi dan lebih dari seratus ahli bintang kehidupan. Ziyan juga pergi dengan gerbongnya. Tuan Ye King Kuang telah mencoba memblokirnya, hanya untuk hampir terbunuh oleh satu suara sitar. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan Ziyan datang dan berakhir tiba-tiba. Mereka merasa itu sudah berakhir sebelum dimulai. Ye King Kuang memiliki dua luka dalam di wajahnya, dan energi dao surgawi dalam luka-lukanya membuatnya tidak bisa menyembuhkannya. Dia bisa menghentikan pendarahan, tapi lukanya tidak mau menutup. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi atau siapa orang itu, tetapi mereka mendengar dua nama diulang berkali-kali, sitar penekan laut tujuh tali dan istana abadi musik ilusi. Tiga tetua dari ras kuno, aliansi keluarga kuno, sekte titan, master menara pil, dan master cabang timur Martial Heaven Alliance semuanya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Munculnya ilusif musik Immortal Palace sangat mengejutkan, tapi itu tidak terlalu penting. Istana abadi musik ilusi adalah kekuatan transcendent dan tidak akan berdebat dengan mereka atas apa yang telah terjadi. Namun, pelarian Longchen membuat hati mereka mengepal. Mereka semua telah melihat betapa menakutkannya Longchen. Mereka berlima saling pandang dan kemudian menghilang dari pandangan. Jelas, mereka telah pergi ke suatu tempat untuk membahas hal ini secara lebih rincin. Adapun para ahli yang telah menyerang Longchen, wajah mereka juga sangat tidak sedap dipandang. Mereka semua merasa seperti bencana akan menimpa mereka. Hanya anak-anak muda di kota Suan Timur yang menghela nafas lega. Pertempuran itu luar biasa untuk disaksikan. Mereka akhirnya belajar apa artinya menjadi tak tertandingi, menjadi sombong, dan mendominasi. Zheng Wenlong juga menghela nafas. Dia melihat telapak tangannya dan tersenyum pahit. Telapak tangannya berlumuran keringat, dan bahkan punggungnya basah kuyuk. Angin sepoi-sepoi membuatnya merasa kedinginan. Pastikan tidak ada kesalahan dengan daftar orang yang menyerang Longchen sebelum dan sesudah kesengsaraan, kata Zheng Wenlong sebelum mundur ke ruang pribadi. Orang-orangnya segera menganggup dan pergi. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya, melihat ke langit-langit, dia menghela nafas. Wilayah Suan Timur akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ruang bergetar saat cahaya hitam jatuh ke tanah. Ini adalah pegunungan yang liar. Dragon bone Evil Moon secara acak memilih tempat untuk diteleportasi. Terima kasih. Longchen duduk di pantatnya. Tapi begitu dia melakukannya, dia mengatupkan giginya karena sakit. Seluruh tubuhnya penuh luka, hanya duduk membuatnya merasa seperti jarum menusuknya, tetapi tidak ada jalan lain. Dia tidak punya energi tersisa untuk berdiri, dan setidaknya duduk sedikit lebih sakit daripada berbaring. Tidak perlu berterima kasih padaku. Harga transportasi ini dibayar oleh pedang bodoh itu, kata Evil Moon dengan acuh tak acuh. Aku akan membayarmu untuk ini. Longchen menganggup dan menempatkan Evil Moon ke dalam ruang kekacauan utama. Longchen tidak tahu persis apa yang dia rasakan terhadap senjata jahat ini. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi setidaknya kerjasamanya berjalan lancar. Namun, dia tetap harus waspada. Dia tidak bisa membiarkannya menyerang pikirannya sementara keinginannya untuk membantai berada pada titik terkuatnya. Jika dia membiarkan keinginannya untuk membunuh mengendalikannya, dia akan menjadi boneka Evil Moon. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mempercayai hal seperti itu. Dia bahkan tidak akan menyimpan benda seperti itu di sisinya secara normal. Sementara Longchen bergantung pada Evil Moon, Evil Moon juga bergantung padanya. Itu membutuhkan dia untuk membuka segel Soverein. Soverein Yun Sang telah mengajarinya cara membuka segel. Dengan kata lain, di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali Longchen yang bisa membantunya membuka segelnya. Tanpa melepas segel, tidak peduli berapa banyak esensi surgawi yang diserapnya, setelah kekuatannya melampaui batas tertentu, segel itu akan mencegahnya tumbuh lebih kuat. Yang terpenting, segera setelah Evil Moon melakukan sesuatu yang berbahaya pada Longchen, segel itu akan aktif secara otomatis. Jadi meski bisa menggunakan energi untuk menangani musuh, ia tidak bisa melakukan apapun pada Longchen. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa itu bisa menginfeksi dia dengan keinginannya sendiri untuk disembeli. Itu akan membuatnya lebih mudah tersesat dalam kebencian dan niat membunuhnya. Dragon bone Evil Moon adalah sesuatu yang ditinggalkan Soverein Yun Sang untuk Longchen. Jika tidak, jika dia mendapatkannya melalui cara normal, Longchen akan mencoba menggunakan primal chaos bat untuk menghapus item spirit Evil Moon dan membuat yang baru. Namun, dia percaya bahwa Soverein Yun Sang, yang telah berhasil melihat sudut masa depan dan dengan demikian memutuskan untuk menyerahkan Evil Moon kepadanya, harus memiliki alasan penting untuk meninggalkan Evil Moon untuknya. Jadi hubungannya dengan Evil Moon sangat aneh. Mereka bukanlah teman, tapi belum tentu musuh. Mereka hanyalah kolaborator. Evil Moon perlu menebus esensi surgawi yang hilang setelah disegel selama bertahun-tahun, sementara Longchen membutuhkan bantuannya juga. Evil Moon, level senjata berapa pot ini? Tanya Longchen. Menurut standarmu, itu awalnya adalah barang leluhur bekas, yang kemudian diperkuat secara paksa dengan tanda dewa. Namun, tubuh bawaannya memiliki kualitas yang terlalu rendah, sehingga hanya bisa dihitung sebagai item ancestral puncak. Meskipun memiliki tanda divine, itu tidak dapat mencapai level item divine, jawab Evil Moon. Longchen menghela nafas. Itu tentang apa yang dia harapkan. Panci ini adalah sesuatu yang oleh sesepu itu diberi tanda secara acak. Baru setelah itu ia mengalami transformasi. Namun, itu tidak cukup untuk dihitung sebagai item divine. Namun, pot ini telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa dengan ini. Tepat pada saat ini, pot mengirim pesan ke Longchen. Itu memintanya untuk melepaskannya. Artinya adalah bahwa itu tidak bisa lagi membantunya sebanyak itu, dan berharap dia mengembalikan kebebasannya. Itu ingin kembali ke sisa kuno empat bangsa, karena memiliki emosi yang mendalam untuk tempat itu. Kamu bisa tinggal bersamaku. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun, kata Longchen. Dia tidak ingin berpisah dengan pot. Bagaimanapun, itu sangat membantunya. Dia merasa sangat bersyukur karenanya. Item Spirit Pot telah tertidur begitu lama. Sekarang tidak lama setelah dia bangun, dia benar-benar ingin pergi. Itu membuat Longchen merasakan semacam kekosongan di hatinya. Panci tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Longchen menarik Panci keluar dari ruang spiritualnya. Masih ada tanda di atasnya yang ditinggalkan oleh ahli Blood Kill Hall. Itu belum sepenuhnya sembuh. Terima kasih. Panci mengiriminya satu pesan terakhir sebelum berubah menjadi sinar cahaya hitam yang lenyap ke langit. Melihat arah yang dituju, Longchen merasa kecewa dan frustrasi. Dia tahu bahwa periuk itu selalu memikirkan tuan lamanya. Panci itu dibuat sebagai catatan masa kecil ahli itu, dan itu memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tuannya. Daripada memaksanya untuk tinggal bersamanya, lebih baik mengembalikan kebebasannya. Emosi manusia ini sangat tidak masuk akal. Evil Moon mendengus dengan cemohan, tapi suaranya mengandung sedikit emosi. Mungkin itu bahkan tidak merasakan itu sendiri. Sekarang ruang kekacauan utama Longchen hanya memiliki Blazing Dragon Cauldron dan Heaven Flipping Seal yang telah tertidur selama ini. Batu bata ini lumayan. Ini jauh lebih kuat dari pot itu. Begitu dia bangun, itu akan bisa membantu sedikit, kata Evil Moon. Longchen terkejut. Evil Moon benar-benar bisa melihat ruang spiritualnya. Tapi ketika dia memikirkannya, mengingat betapa menakutkannya keberadaan itu, itu tidak terlalu aneh. Sekarang Longchen merasakan lebih banyak antisipasi untuk hari ketika Heaven Flipping Seal terbangun. Evil Moon sangat meremehkan senjata lain, jadi mengatakan bahwa Heaven Flipping Seal tidak buruk adalah evaluasi yang sangat tinggi. Namun, Heaven Flipping Seal masih tertidur. Beberapa fluktuasi datang dari item spiritnya, tapi Longchen tidak bisa mengganggunya. Dia membutuhkannya untuk bangun secara alami. Tidak mungkin membuat telur menetas lebih cepat dengan memecahkan cangkangnya sendiri. Hanya ketika ia terbangun secara alami barulah ia benar-benar sempurna. Menarik pikirannya keluar dari ruang spiritualnya, Longchen melihat ke dalam ruang kekacauan utama. Semua pohon dunia telah benar-benar layu. Ukulan terakhir dari kesengsaraan petir lima warna benar-benar kuat. Jika bukan karena pohon dunia ini, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan hilang. Namun, semakin besar bahayanya, semakin besar keuntungannya. Ada bola petir seribu mil, lima warna di ruang kekacauan utama sekarang. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi saat ini, Lei Long tidak memiliki energi untuk menyerapnya. Itu sibuk mencerna semua kekuatan petir yang telah diserapnya sendiri. Delapan belas ratus tubuhnya yang terbelah telah kembali sepenuhnya penuh. Itu sangat penuh sehingga perlu fokus untuk mencerna apa yang telah dimakannya sebelum makan lagi. Hei hei, itu semua sepadan. Longchen tersenyum bangga. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang berani menjadi segila dia sebelumnya. Bahaya ini pasti sangat berharga. Lei Long adalah kartu truf terbesarnya melawan kesengsaraan surgawi. Semakin kuat Lei Long, semakin besar peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya. Begitu Lei Long menyerap bola petir ini, bahkan mengabaikan seberapa kuatnya itu akan tumbuh. Fakta bahwa itu bisa meredam tubuh Longchen dengan petir lima warna terus-menerus akan sangat meningkatkan ketahanan tubuhnya terhadap petir. Dia tidak perlu menjadi pasif selama kesengsaraan berikutnya. Meskipun dia tidak berhasil membunuh bahkan salah satu dari tiga Empyrean, keuntungannya sangat besar sehingga dia sangat puas. Kali ini, luka-lukanya sangat parah sehingga butuh waktu setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Untungnya, Lei Long telah menyerap semua kekuatan penghancur yang tertinggal di luka-lukanya, atau butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Dia sekarang disembuhkan dan dipulihkan, tetapi pohon dunia di ruang kekacauan utama semuanya tidak bernyawa. Menghidupkan kembali mereka akan membutuhkan banyak waktu karena dia tidak memiliki mayat magical beast lagi. Tanpa dukungan dari pohon dunia, dia harus lebih berhati-hati. Longchen mengeluarkan piring batu giyok, dan banyak kata muncul di piring saat dia menggulirnya. Ini adalah giyok komunikasi dari Sekte Huayun. Informasi tentang itu persis seperti yang dia butuhkan saat ini. Jika Anda keluar untuk bermain, akan selalu ada harga. Sekarang saatnya membayar hutang Anda. Senyuman dingin muncul di wajah Longchen. Dia menghilang dari hutan belantara ini. Bab 1500, pembalasan dimulai. Lembah Sungai Surgawi. Itu adalah lembah sungai besar yang terletak di sisi barat wilayah Suantimur dan sedikit ke utara. Ada air terjun vertikal setinggi puluhan mil. Itu seperti sungai bintang yang mengalir, itulah mengapa itu disebut Lembah Sungai Surgawi. Lembah Sungai Surgawi bukan hanya lokasi, itu juga nama Sekte. Lembah Sungai Surgawi telah dibuat 87 ratus tahun yang lalu. Meski sejarahnya tidak begitu lama, di antara Sekte yang tercipta pada zaman itu, ia terkenal. Memiliki 8.000 tahun sejarah, Lembah Sungai Surgawi memiliki ratusan ribu murid dan puluhan tambang. Mereka memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar. Dibandingkan dengan Sekte Suantian Dao yang menurun ketika Longchen bergabung, itu jauh lebih baik. 600 tahun yang lalu, Lembah Sungai Surgawi memiliki beberapa konflik dengan Sekte Suantian Dao. Tentu saja penyebab konflik ini karena keuntungan. Lembah Sungai Surgawi telah mendirikan tambang mereka sendiri di perbatasan salah satu tambang Suantian Dao Sekte. Mereka dengan berani menyambar sumber daya Suantian Dao Sekte. Setelah pertempuran di antara mereka, melalui, mediasi, Martial Heaven Alliance dan Pilvalli, mereka memutuskan bahwa karena Lembah Sungai Surgawi lebih dekat ke tambang, berdasarkan hak teritorial, Sekte Suantian Dao telah melampaui batas dengan menambang di sini. Namun, tambang ini sudah sangat tua. Faktanya, itu bahkan lebih tua dari Lembah Sungai Surgawi. Dengan kata lain, tambang ini telah ada di sini bahkan sebelum Lembah Sungai Surgawi didirikan. Hanya saja menambang biji ini sangat sulit, dan Sekte Suantian Dao tidak memiliki tenaga ekstra untuk memasukkan terlalu banyak energi untuk menambangnya dengan cepat. Mereka hanya dapat menambangnya dengan cara yang paling mudah dan efisien. Akibatnya, Lembah Sungai Surgawi telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Melalui mediasi ini, tambang diambil alih oleh Lembah Sungai Surgawi. Atas nama, mereka harus memberi kompensasi kepada Sekte Suantian Dao dengan beberapa sumber daya. Tapi dibandingkan dengan tambang, kompensasi itu tidak berarti apa-apa. Setelah itu, Lembah Sungai Surgawi telah menjadi anggota kekuatan lain yang menekan dan menindas Sekte Suantian Dao. Mereka melawan mereka dengan segala cara yang mungkin. Adapun Master Lembah, dia telah berpartisipasi dalam serangan terhadap Long Chen di kota Suantimur pada awalnya dan juga bergabung dengan yang lain untuk menangkapnya setelah kesengsaraan Surgawi. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan Tuan Lembah mengunci diri di kamar yang tenang. Tapi dia tidak bisa tenang sama sekali. Dia merasa seperti ada api di dalam hatinya yang menyiksanya. Long Chen berhasil melarikan diri dalam pertempuran kota Suantimur. Saat itu terjadi, hati Tuan Lembah telah naik ke tenggorokannya dan tidak pernah mundur. Dia menghabiskan setiap saat untuk berdoa agar Long Chen menyerah pada luka beratnya dan menghilang dari dunia ini. Setiap hari dia merasa lebih buruk. Dia dipenuhi teror, takut Long Chen akan datang mencarinya. Saat dia duduk dengan gelisah, suara ledakan datang dari luar, dan kamarnya bergetar. Pada saat yang sama, suara yang paling tidak ingin dia dengar terdengar. Long Chen dari Sekte Suantian Dao ada di sini. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan enyahlah. Jika Anda ingin bereinkarnasi, cepatlah datang. Petik 2. Kepala Lembah menyerbu keluar dari ruang rahasianya dan masuk ke alun-alun. Dia melihat Long Chen memegang Dragon Bone Efilmun di udara, menghadap para ahli Lembah Sungai Surgawi seperti Dewa Iblis. Long Chen, kamu. Tuan Lembah baru saja membuka mulutnya ketika pedang Long Chen menebas. Dia tidak membidik Master Lembah tetapi sebuah patung. Itu adalah patung leluhur mereka. Meskipun formasi pelindung, itu segera meledak, mengungkapkan Pegas Surgawi di bawah. Itu adalah musim semi keberuntungan Karma Lembah Sungai Surgawi. Mata air dewa langit dan bumi hampir selalu ditempatkan di bawah patung leluhur, atau jika sekte itu menyembah dewa, itu di bawah patung dewa mereka. Selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, tindakan saleh para murid akan memadatkan energi iman yang memperkuat sumber ketuhanan. Mata air surgawi surga dan bumi ini adalah keberadaan yang sangat misterius. Semua orang tahu bahwa itu adalah dasar dari sekte manapun, dan begitu dihancurkan, sekte akan dengan cepat menurun. Sekte itu pasti akan lenyap dalam seratus tahun. Kamu iblis Long Chen, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Tuan Lembah. Long Chen benar-benar menghancurkan lembah sungai surgawi. Tapi sementara dia meraum marah pada Long Chen, dia tidak berani menyerang. Bukan hanya dia, tidak ada ahli lembah sungai surgawi yang berani menyerang ke depan. Mereka semua tahu siapa orang ini. Mungkin tidak ada seorang pun di wilayah Suantimur yang tidak akan mengenali pria berjubah hitam ini dengan pedang hitam di bahunya. Itu karena mereka tahu siapa dia sehingga mereka tidak berani menyerang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka melakukannya, hanya akan ada satu kesimpulan untuk mereka, kematian. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, menyedot mata air surgawi dan memasukkannya ke dalam lautan pikirannya untuk diserap oleh bintang gerbang surgawi. Gong Wan Siao, hari ini saya tidak membunuh satupun anggota lembah sungai surgawimu, tetapi lembah sungai surgawi tidak akan ada lagi di dunia ini. Permusuhan di antara kami telah diselesaikan. Jika Anda tidak ingin menerima ini, saya akan menghadapi tantangan Anda kapan saja, kata Long Chen ke arah Master Lembah. Long Chen tahu semua informasi warisan lembah sungai surgawi, basis budidaya ahli mereka, nama Master Lembah, dan banyak lagi. Ini adalah informasi yang diberikan Zeng Wenlong padanya. Ini bukanlah rahasia bisnis. Bahkan tanpa Sekte Huayun, Long Chen akan lebih dari mampu untuk bertanya tentang ini. Jadi Zeng Wenlong tidak mengkhianati aturan Sekte Huayun dengan memberinya informasi ini. Long Chen memperhatikan orang-orang ini. Orang-orang ini ketakutan, marah, atau kesal. Tapi tidak satupun dari mereka yang berani menyerang. Jika tidak ada yang akan menyerang, saya akan pergi. Lembah sungai surgawimu adalah Sekte ke-9 yang telah aku hancurkan. Aku sibuk, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Long Chen berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan mereka hanya dengan beberapa langkah. Kesembilan. Awalnya, mereka hanya tercengang bahwa mata air surgawi mereka telah dihancurkan. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar nomor ini, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi Long Chen sudah menghancurkan delapan Sekte sebelum mereka. Setelah beberapa saat sok, mereka diliputi oleh perasaan kehilangan. Mereka tahu bahwa lembah sungai surgawi tidak ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi lembah sungai surgawi di dunia ini. Mata air surgawi mereka telah diambil dan fondasinya dihancurkan. Lembah sungai surgawi akan segera dipenuhi dengan kemalangan besar. Musuh lama mereka tidak hanya akan datang untuk melunasi hutang mereka, tetapi semua jenis kesialan akan muncul. Saat ini, pilihan paling cerdas mereka adalah bergegas dan pergi. Kepala lembah, para sesepuh menoleh untuk melihat master lembah. Jelas, mereka tidak mau pergi begitu saja. Mereka tidak ingin meninggalkan kejayaan lama mereka. Kami bubar. Ini semua keinginan surga. Tidak? Ini semua karena aku. Tuan lembah tampaknya sudah tua sekali. Suaranya sedih. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal pernah pergi ke kota Suan Timur. Dia menyesal menyerang Longchen. Dia menyesal mendengarkan arah Pilfali. Dia bahkan menyesal pernah dihasut oleh Pilfali untuk merebut sumber daya Sekte Suantian Dao. Sekarang penyesalan itu tidak berguna. Dia memikirkan kapan dia menerima panggilan Pilfali untuk mengutuk Suantian Dao Sekte. Di depan ratusan ahli bintang kehidupan, Longchen telah menyatakan bahwa Sekte Suantian Dao melonjak, dan siapapun yang berani memblokir mereka akan membayar harga yang mahal. Sekarang dia menyadari bahwa itu bukanlah peringatan, itu adalah janji. Longchen telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan janjinya ini. Tapi menyadarinya sekarang tidak ada artinya. Tidak ada jika di dunia ini. Buka perbendaharaan dan distribusikan semua sumber daya sesuai dengan pangkat dan kontribusi orang. Lakukan dengan cepat. Begitu berita menyebar, semua musuh kita akan datang, dan harta kita tidak hanya akan diambil, tapi bahkan nyawa kita pun akan hilang. Tuan Lembah hanya menghela nafas. Para sesepuh hanya bisa mengikuti perintahnya. Perbendaharaan dibuka, dan semua sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dibagikan. Hanya dalam sehari, lembah sungai surgawi dibubarkan. Fakta membuktikan bahwa Master Lembah setidaknya sedikit pintar. Ada sekte lain yang tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan. Mereka menyembunyikan fakta bahwa mata air surgawi mereka telah dihancurkan. Akibatnya, musuh mereka berkumpul untuk menyerang mereka, menjarah harta benda mereka dan menciptakan sungai darah. Pada hari-hari berikutnya, seluruh wilayah Suan Timur terbalik. Sekte dihancurkan setiap hari. Terkadang, tiga sekte akan dihancurkan hanya dalam satu hari. Semua sekte yang kuat ini memiliki formasi pelindung yang hebat dan ahli bintang kehidupan yang melindungi mereka. Mereka memiliki item leluhur yang mempertahankan keberuntungan karma mereka. Tapi di depan orang yang menakutkan itu, semua ini tidak berguna. Orang itu adalah Longchen, eksistensi yang mendominasi wilayah Suan Timur. Sendiri, dia menantang sekte satu per satu. Jika tidak ada yang memblokirnya, dia hanya akan menghancurkan mata air surgawi mereka. Tetapi jika seseorang mencoba menghentikannya, dia akan membantai mereka tanpa ampun. Untuk sesaat, wilayah Suan Timur dipenuhi dengan kepanikan. Orang-orang yang pernah menjadi musuh dari sekte Suantian Dao dengan gugup menunggu ajal mereka. Mereka meminta bala bantuan, tetapi saat ini, semua orang mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk pergi membantu orang lain. Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa sekte yang dihancurkan adalah milik orang-orang yang mencoba menangkap Longchen pada akhirnya. Adapun orang-orang yang menyerang Longchen di awal tetapi tidak berpartisipasi pada akhirnya, mereka tidak menderita pembalasan apapun. Pada saat Longchen menghancurkan lebih dari 50 sekte, orang-orang menyadari bahwa orang-orang yang dibenci Longchen adalah orang-orang yang dengan jelas tahu dia tidak bersalah dan masih bertindak melawannya untuk mendapatkan keuntungan, mengjilat Pilfali, Martial Heaven Alliance, Deras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan lainnya. Itulah yang benar-benar membuatnya marah, jadi mereka semua mendapat balasan yang mengerikan. Adapun orang-orang yang telah menyerangnya di awal tetapi tidak melakukan apapun padanya setelah dia menarik kesengsaraan petir, menyelamatkan semua rakyat jelata, mereka tidak diserang olehnya. Jelas, dia telah memaafkan mereka. Semua sekte itu merasakan batu jatuh dari hati mereka. Pada saat yang sama, mereka dimenangkan oleh kemurahan hatinya. Namun, sekte yang berpartisipasi dalam serangan setelah kesengsaraan petir benar-benar putus asa. Mereka memohon bantuan dari Pil Tower, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Martial Heaven Alliance, tetapi tidak ada yang datang untuk membantu. Mereka semua memperkuat pertahanan mereka sendiri karena takut Long Chen mendatangi mereka. Orang-orang yang menyerangnya pada akhirnya semuanya adalah master sekte atau orang-orang di level mereka. Tindakan mereka mewakili sikap sekte mereka, dan balas dendamnya secara alami terhadap seluruh sekte. Beberapa sekte dengan bijak memilih untuk tidak melawan. Bagaimanapun, Long Chen hanya akan menghancurkan patung dan mata air surgawi mereka. Dia tidak membunuh siapapun yang tidak melawan. Banyak sekte bertempur sampai mati, tetapi mereka dihancurkan oleh Long Chen. Semakin banyak sekte yang dihancurkan, semakin banyak sekte yang langsung menyerah. Sekte yang mata airnya dihancurkan dipenuhi dengan kebencian. Mereka mulai berkumpul bersama, mengkritik Long Chen. Long Chen sedang diburu di seluruh wilayah Suan Timur. Beberapa ahli yang memiliki item define bersatu mencari Long Chen. yang menyerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.